juga, anggota HIPAS dan sebagainya. Saya yakin teman-teman memiliki niat-niat ikhlas, memiliki niat-niat intulus dalam hal meningkatkan kotak dirinya. Semoga Allah membalas niatan ikhlas tersebut dengan amal-amal soleh nanti teman-teman akan bisa jalankan ke depan. Terima kasih. Banyak maaf dari saya cukup. Al-Hakum Rabbik falatakunan minal memtarim. Bila salilil haq fastabikul khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wanda yang telah menyampaikan sambutan. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Tri Suwandi, SPD MSC selaku pembina HIPAS UPI dipersilahkan. Terima kasihWhih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita, mudah-mudahan kita mendapat syafaat nanti diaumil akhir. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan ini, Himpas UPI melaksanakan kegiatan, yaitu tentang kajian Bedah Kitab Kurotul Uyun. Terima kasih banyak. Yang pertama, saya selaku pembina Himpas UPI mengucapkan terima kasih banyak. Zizakola Hoyer kepada Ustadz Henda Wirachandra yang berkenan berbagi ilmu dengan kami dengan mahasiswa di UPI dan juga tamu undangan yang lain dan mahasiswa yang lain dari perguruan tinggi yang lain dan dari kota yang lain. Alhamdulillah via Zoom ini tidak menutup kemungkinan dari luar kota, bahkan mungkin dari luar negeri bisa ikut untuk live Zoom ini kita mendapat ilmu bersama. Juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Tanjila Wanda Rizki, selaku Ketua Himpas UPI, yang sudah berkoordinasi dengan para pengurusnya, sudah sangat aktif ya, jadi hampir setiap pekan saya ikut Zoom Himpas gitu ya. Kemarin kita diskusi Zoom tentang ilmiah, tentang penulisan karya ilmiah, kita akademik, Alhamdulillah hari Ahad ini kita mengkaji ya tentang kitab. Alhamdulillah juga ini sebagai pengingat, kita sebentar lagi insya Allah akan menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan semua rizki untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Dan juga khususnya kepada Pak Amirul Hazmi sebagai dari tim PSDM dan juga panitia yang lain, pengurus yang lain, yang sudah bekerja keras. Saya bisa melihat ya teman-teman di sini pasti setiap pekan itu, di luar jadwal kuliah pasti Zoom untuk rapat Himpas ya. Karena ternyata Masya Allah ininya apa nanya, prokernya terus-terusan ya tiap pekan gitu ya. Mudah-mudahan tetap sehat dan semuanya juga kita sama-sama yuk kita murnikan lagi niat kita. Bismillahirrahmanirrahim, kita semuanya mengharap rido Allah. Jadi semoga lelah kita, capek kita, dan semuanya pengorbanan kita, sinyal kita, kemudian kita mengeluarkan uang untuk membeli kuota, atau mungkin ada juga yang berusaha untuk harus pergi ke daerah tertentu untuk mendapatkan sinyal. Mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah dengan pahala yang lebih baik. Mungkin saya titip karena ini kajian insya Allah nanti akan reguler ya yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua juga. Ada baiknya mungkin nanti kalau diizinkan oleh Pemateri mungkin kita bisa publish ya di Youtube channelnya Himpas ya. Karena tadi saya coba cek si channel Youtubenya, saya baru mau mengingatkan ternyata alhamdulillah sepertinya hatinya sudah tertangkap oleh para pengurus ya. Ternyata saya lihat sudah ada upload video baru, itu satu hari yang lalu ada tiga video ya saya lihat. Dan sudah saya subscribe juga ya, mudah-mudahan nanti kita bertambah. Jadi semua saran saya nanti kalau diizinkan oleh Pemateri, nanti setiap kegiatan-kegiatannya direkod, kemudian nanti kita publish di Youtube. Karena untuk memberikan peluang teman-teman kita yang mungkin berhalangan hadir secara live, nanti kita bisa melihat lagi. Ya tadi saya lihat ada yang karya ilmiah, sudah ada seminar mendeley juga, nanti kan kita bisa lihat lagi rekamannya. Jadi itu mudah-mudahan semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa tugas kuliahnya, tugas sebagai mahasiswanya, meskipun sibuk dengan proker Himpasnya, jangan lupa kewajiban utamanya sebagai mahasiswa, penuhi tugasnya, jangan sampai lalai dengan tugas-tugas kuliah dari dosen juga, jangan karena ada alasan karena proker banyak, tetapi kita lalai juga dengan tugas dari kampus. Baik dengan mengharap peridu dari Allah SWT, kemudian kita terus meminta ampunan dari Allah SWT, dan mudah-mudahan kita berdoa untuk disampaikan kepada bulan Ramadan, kita buka kegiatan ini sebagai salah satu trigger kita untuk lebih merasakan aura Ramadan akan hadir dengan mengkaji kitab ini, kita buka kegiatan ini agar lebih berkah dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Sekali lagi, jazakalohir kepada pemateri, kepada ustadz, kepada ketua, kepada tim semuanya, kepada peserta yang sudah berhadir hari ahad ini. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Akhir kata saya sampaikan, selamat belajar, selamat mengambil banyak ilmu dari kegiatan ini, selamat berdiskusi, dan kita harus tetap semangat. Semangat, semangat, semangat hidup mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga dikembalikan ke Teh Luna. Baik, terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua tadi diberi semangat ya sama Ibu, luar biasa sekali. Baik, selanjutnya acara yang ditunggu-tunggu yang kita nantikan yaitu penyampaian materi yang dengan pembahasan kajian bedah kitab Kurotul Uyun yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang luar biasa dalam karyanya dan juga perjalanannya, baik dalam segi akademisi maupun dakwah. Beliau bernama Ustad Hendra Wirachandra, lahir pada tagal 10 November 1986 di Purwakarta. Alhamdulillah beliau sudah menikah ya teman-teman semua dan sudah memiliki anak, tiga anak yang soleh dan soleha. Alhamdulillah. Dan beliau sempat diberikan amanah sebagai wakil kepala sekolah bidang pengasuhan di SMK Darutauhid, Bandung Boarding School pada tahun 2013 sampai 2014. Beliau juga pernah diberikan amanah sebagai wakil kepala sekolah bidang pengasuhan di Pondok Pesantren Darutauhid, Bandung Boarding School pada tahun 2014 sampai 2019. Beliau juga diberikan amanah sebagai wakil kepala sekolah bidang pengasuhan di Pondok Pesantren Darutauhid, Bandung, dan Dewan Asatij Darutauhid, Bandung dari semenjak 2020 hingga sekarang. Masya Allah perjalanannya luar biasa sekali ya teman-teman. Baiklah, langsung saja kita akan dengarkan pemateri kita yang dinanti-nanti yaitu Ustaz Hendra Wirachandra. Kepada Ustaz, dipersilahkan. Masya Allah. Selamat pagi Ustaz. Ya teh, saya mohon izin untuk share screen dulu ya. Silahkan Ustaz. Sudah adat ya? Sedang proses Ustaz. Nah, sudah adat hanya belum diperbesar saja. Sudah ya? Ya, sudah Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinata fi kulubil mu'minin. Li azdadu imanan maa imanihim. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya wa la rasulah ba'dah hatta yawm al-qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi surahli sodri wa yasirli amri wa hlul uqdatan milisan yafkahu qawli. Allahumma ftahlana futuhal arifina bihikmatika. Wa ngsur alayna rahmataka. Wa dakina manasina yadal jalali walikram. Allahumma yasirlana wa la tu'asir alayna ya'aziz. Ya jabbar ya kohar innaka ala kuli syai'in kudir. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan. Faja'al umurana sahlan ya Allah. Faja'al umurana sahlan ya Allah. Allahumma barik lana fi rajabau wa sya'bana. Wa balikna ramadana. Wa hasil naqasidana wa gufillana dunubana. Amin ya Allah ya Rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dat yang maha kuasa. Allah dat yang maha besar. Semua makhluk ada di dalam genggaman dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dat yang telah memberikan pertolongannya kepada kita semuanya. Sehingga alhamdulillah kita semua diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa hadir di dalam rangka kajian ilmu. yang mudah-mudahan Allah dat yang maha mengetahui. Allah dat yang maha menyaksikan. Allah dat yang maha tahu apapun yang kita lakukan. Dicatat, dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh. Jadi jalan Allah ampuni setiap dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Jadi jalan keselamatan, kebahagiaan untuk kita semuanya hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbil alamin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak pernah tahu kebaikan apa yang nanti di akhirat kelak Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semuanya. Boleh jadi dengan kita semuanya bisa bersilaturahim mengikuti kajian ilmu seperti ini. Satu dua jam boleh jadi inilah yang justru menyelamatkan nanti kita di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbil alamin. Salawat dan salam. Semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi Besar kita Muhammad. Salallahu alaihi wa sallam sahibu syafa'ah. Kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Kepada para alim ulama sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbil alamin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya selalu meyakini bahwa di setiap kajian ilmu, maka disanalah saat dimana doa kita semuanya diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, La yajatami'umal'un fayad'um ba'duhum wa yu'aminul ba'du illa ajabahumullah. Tidaklah berkumpul sekelompok orang. Walaupun tidak berkumpul dalam satu majlis ya. Tidaklah berkumpul sekelompok orang. Kemudian salah satu diantaranya berdoa dan yang lainnya mengaminkan. Maka kata Nabi ila ajabahumullah. Kecuali doa-doanya insyaAllah diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mudah-mudahan saat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah setiap doa-doa kita semuanya. Tidak ada satupun doa keinginan kita yang tidak diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak diucapkan tapi Allah maha mengetahui apapun yang terlintas dalam hati dan pikiran kita. Wa asiru kaulakum awijharubih innahu alimum bidati sudur. Allah tahu siapa diantara kita yang sedang benar-benar membutuhkan pertolongan Allah. Allah juga tahu siapa diantara kita yang sedang mencari jodohnya. MasyaAllah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Amin ya Allah. Ya Rabbul Alamin. Ibu bapak sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah saya bersyukur. Bisa diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim dengan sahabat-sahabat, ibu bapak semuanya. Dan Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan materi kajian ilmu pada kesempatan ini. Yaitu tentang Bedah Kitab Kuratul Uyun. Hanya saja saya mohon maaf kepada ibu bapak dosen. Barangkali yang lebih mahyat dalam membuat PPT-nya. MasyaAllah hanya segini-gini. Mohon maaf. Dan memang sebetulnya ibu bapak sekalian. Ini teh. Sebelumnya ada mis begitu ya. Jadi di hari Jumat itu memang diberitahukan untuk mengisi kajian ilmu hanya saja informasinya bukan Bedah Kitab Kuratul Uyun. Jadi informasinya itu materi pranikah. Udah gitu aja. Jadi memang sebelumnya tidak disiapkan nafas begitu hari Sabtu. Hari Sabtu diinformasikan kembali. Oh MasyaAllah ternyata bukan hanya sekadar pertemuan, satu pertemuan saja. Dan ternyata memang mengambil penjelasan daripada kita kuratul Uyun. Tapi MasyaAllah Alhamdulillah begitu ya. Walaupun hanya waktu satu hari begitu. Jadi tadi malam dengan kemarin berbagai kegiatan di hari Sabtu. Pembagian rapot. Kemudian sosialisasi langsung dengan K.I. Haji Abdullah Gimnas Tiar sampai menjelang sore. Jadi ini baru bisa dikerjakan malam tadi. Sehingga PPT-nya hanya seadanya saja. Tapi mudah-mudahan nanti di penjelasannya. InsyaAllah nanti ia akan lebih dijelaskan. Ibu Bapak yang dirahmat oleh Allah SWT. Saya mohon maaf dan mohon izin kepada Ibu dosen, Ibu Lilith Rusyati. Bukan untuk mengajarkan. Tapi ini mah hanya sekedar mengambalkan saja. Kita sama-sama insyaAllah sering mengingatkan kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita semakin terus memperbaharui ibadah kita yang sudah nikah. Supaya senantiasa menjalankannya sesuai dengan apa yang sekiranya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga bisa menjadi nilai ibadah dihadapan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sebelum COVID, Alhamdulillah bulan Ramadan saya sering ngisi di UP, Ibu. Di Epo, kemudian di Science, Management Kantor, kemudian Fisikologi, Fisika. Tapi sekarang karena COVID, mungkin kodarullahnya seperti ini. MasyaAllah. Tapi Alhamdulillah masih tetap bisa bersilaturahim dengan beberapa teman-teman sekalian di UP. Ibu Bapak, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Bagaimana tadi yang sudah disampaikan bahwa insyaAllah hari ini kita akan sama-sama mengkaji tentang bedah kitab. Yakni kitab daripada Kurratul Uyun. Jadi kalau di pesantren itu, kitab ini adalah kitab poporit, Bu. Jadi kitab poporit para santri. Jadi setiap menjelang bulan Ramadan itu, pasti salah satu yang dinantikan itu adalah kitab Kurratul Uyun ini. Sebetulnya selain daripada kitab Kurratul Uyun, ada juga karangan Imam Nawawi Al-Bantani Ukudulujen. Ada juga yang lebih tipis, namanya itu Fathul Izar. Fathul Izar itu membuka, Izar itu sarung. Bagaimana cara membuka sarung. Itu salah satu di antara kitab-kitab yang memang memuat tentang konsep berumah tangga sesuai dengan apa yang sekiranya sudah dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tadi sudah disampaikan untuk TV-nya oleh Teh Luna. Terima kasih, Teh. Baik, nama kitab ini adalah kitab Kurratul Uyun. Kurratul Uyun. Kurratul itu penyujuk Uyun, itu mata. Jadi penyujuk mata. Jadi mudah-mudahan ini bisa menyujukkan mata kita ketika nanti kita sudah menikah dengan berbagai keilmuan yang sudah kita miliki. Kitab Kurratul Uyun ini sebetulnya mensyarahi Nadom Ibnu Yamun. Kurratul Uyun besyarahi Nadom Ibnu Yamun. Ada pun yang menulis kitab Kurratul Uyun ini adalah Syekh Muhammad At-Tahami bin Madani. Lengkapnya, Syekh Abdullah Muhammad At-Tahami al-Madani bin Ali bin Abdullah al-Qonun al-Idris al-Fusaini al-Fariji yang lahir pada tahun 1910. Masya Allah. Seperti yang tadi juga sudah disampaikan bahwasannya kitab Kurratul Uyun ini membahas tentang adab-adab nikah atau konsep berumah tangga yang sesuai dengan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada pun materi pembahasan dalam kitab Kurratul Uyun ini sebetulnya ada 31 pembahasan Teh Luna. Jadi mudah-mudahan nanti dengan beberapa pertemuan ini kita sudah bisa menyelesaikan minimal. Kita sudah mendapatkan ilmunya ketika kita menjelang, ketika kita hendak melaksanakan pernikahan. Apa saja pembahasan yang dibahas di dalam kitab ini, saya sebutkan saja. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi ketertarikan untuk kita, semakin lebih mendalami dan semakin lebih menyelesaikan. Begitu ya pembahasan kitab Kurratul Uyun ini. Yang pertama adalah terkait hukum nikah, yang kemudian kedua rupu nikah, ketiga anjuran untuk menikah, keempat wanita ideal menurut Islam, yang kelima keutamaan menikah, keenam manfaat dan bahaya nikah, ketujuh keutamaan menafkahi keluarga, kedelapan ancaman bagi istri yang tidak taat kepada suaminya, Kesembilan cara memilih istri sholiha, memasuki jenjang pernikahan, yang ke sebelas hari yang tidak boleh untuk menikah, ada juga ya, kemudian waktu yang tepat untuk berbulan madu, Masya Allah sampai berbulan madu pun waktunya ditentukan. Kemudian walimah, bagaimana hukum daripada resepsi pernikahan, Kemudian pada saat memasuki bulan madu, tata keramas saat bersenggama, ini nampaknya memang harus 18 tahun ke atas, menjelang pernikahan insya Allah. Kemudian ada bersenggama 17 makanan yang wajib dihindari oleh istri, yang ke-18 waktu yang tepat untuk bersenggama, ke-19 waktu yang harus dihindari saat bersenggama atau jimah, kemudian Masya Allah dalam kitab ini juga dibahas tentang posisi saat bersenggama, Masya Allah. Kemudian tempat yang mesti dihindari saat jimah atau bersenggama, kemudian hukum memegang dan melihat kemaluan, yang ke-23 larangan membayangkan wanita lain saat bersenggama atau berjimah, kemudian hal-hal yang wajib diperhatikan pada saat junub, hal-hal yang diperhatikan saat mengulangi bersenggama, kemudian yang ke-25 hal yang diperhatikan saat mengulangi bersenggama atau jimah, kemudian 26 larangan menyebarkan rahasia suami istri, kemudian 27 kewajiban suami mendidik istri, etika pergaulan suami istri, kemudian kewajiban orang tua atas pendidikan anak, ke-30 hukum talak, dan ke-31 dalam kitab ini diakhiri dengan pembahasan hukumnya Onani dan Azal. Nah itu materi pembahasan yang ada di dalam kitab Kuratul Uyun. Ini saya kira menarik ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian untuk sama-sama kita pelajari. Masya Allah. Sampai mohon maaf, mohon maaf terkait bersenggama jimah pun itu sampai kemudian ada aturannya. Karena kenapa? Karena ibu bapak sekalian, sahabat-sahabat sekalian perlu kemudian kita pahami bahwa sebetulnya setiap aktivitas yang dilakukan oleh kita itu semuanya terikat dengan hukum syarak. Termasuk juga hal yang demikian. Dalam kaedah usul pikir disampaikan bahwa asal perbuatan manusia itu terikat dengan lima hukum syarak. antara wajib, kemudian sunah, makruh, mubah, dan kemudian haram. Jadi setiap apapun aktivitas yang dilakukan oleh kita itu semuanya terikat dengan lima hukum syarak, ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian. Jadi pastikan apa yang kemudian kita lakukan itu apakah ini diperintahkan oleh Allah? Apakah ini perkara yang wajib? Ini perkara yang sunah? Atau jangan-jangan apa yang kita lakukan ini justru adalah perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena semuanya itu ada konsekuensinya yang berlaku. Manakala kita melakukan apa yang sekiranya diperintahkan, diwajibkan oleh Allah maka sebagaimana janjinya Allah SWT maka kita akan diberikan pahala oleh Allah SWT. Tapi bagi orang-orang yang meninggalkannya tentu Allah SWT telah mengancamnya dengan siksaan. Begitupun bagi orang-orang yang melaksanakan keharaman maka setiap kali orang melakukan keharaman maka tentu dia akan mendapatkan ancaman siksaan daripada Allah SWT. Oleh karenanya termasuk juga pernikahan dan apapun yang terjadi di dalam pernikahan semuanya itu tidak terlepas daripada lima hukum syara. Masya Allah. Hanya saja memang pada pertemuan kali ini sahabat-sahabat sekalian mohon izin begitu ya karena tidak mungkin akan diselesaikan secara sekaligus. Dulu memang ini sempat dipasarkan biasanya bulan Ramadan satu bulan selesai. Satu bulan selesai. Hanya saja kalau di pesantren tidak pasaran ini biasanya satu tahun baru selesai untuk kajian kita kuratul uyun ini. Tapi mudah-mudahan dengan beberapa pertemuan nanti ke depan ini bisa diselesaikan. Saya mohon izin Teh Luna pada kesempatan siang hari ini ada enam saja materi pembahasan yang akan dibahas di dalam kitab kuratul uyun ini. Yang pertama adalah hukum daripada pernikahan itu sendiri. Kemudian rukun nikah, anjuran untuk menikah, wanita ideal menurut Islam, kemudian keutamaan nikah, manfaat dan bahaya nikah. Namun sebelum membahas tentang hukum pernikahan, ini saya mohon izin terlebih dahulu untuk menyampaikan definisinya terlebih dahulu. Dan mohon maaf ya, tidak sempat dicatat kelewat definisinya. Baik, untuk definisi sendiri ada secara bahasa, ada secara istilah. Ibu Bapak, sahabat-sahabat yang dirangkan, dirahmati oleh Allah, kalau seandainya ada definisi secara bahasa dan secara istilah, maka para ulama sepakat. Di dalam aplikasinya yang harus diambil adalah definisi secara istilah. Tidak boleh menggunakan definisi secara bahasa. Kenapa? Kalau seandainya kita mempergunakan secara aplikasinya, itu definisi secara bahasa, nanti akan rancuk. Contoh, misalkan, nikah secara bahasa itu adalah ad-domu. Domu itu kumpul. Jadi kalau misalkan kita menggunakan nikah secara bahasa dalam aplikasinya, berarti kita pun yang berkumpul di dalam Zoom ini sudah menikah semuanya. Teh Luna sudah menikah belum? Belum, Ustaz. Belum. Belum, Ustaz. Tapi sedang melakukan aktivitas kumpul atau tidak? Tidak. Ini kita sedang berkumpul dalam Zoom ini. Jadi kalau misalkan dipergunakan secara bahasa, pengertian secara bahasa, berarti Teh Luna pun sekarang sudah menikah. Kenapa? Karena menikah secara bahasa itu adalah ad-domu. Berkumpul. Jadi dalam aplikasinya, ketika kemudian ada dua definisi, definisi secara bahasa dan definisi secara istilah, maka yang harus diambil adalah definisi secara istilah. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pengetahuan juga untuk kita. Seperti halnya, mohon maaf, dulu pernah sempat diundang dalam satu seminar. Kata pematerinya bahwa Islam itu adalah berserah diri kepada Tuhan. Islam itu sama dengan agama-agama yang lain. Ini mohon maaf. Beliau menyampaikan hal yang demikian. Ketika dijelaskan kenapa Islam sama dengan agama yang lainnya, karena menurut beliau, Islam itu berserah diri secara bahasa, aslama yuslimu islaman. Artinya berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Berserah diri kepada Tuhannya. Nah, begitu pun agama-agama yang lain juga berserah diri kepada Tuhan. Sehingga kemudian mengklaim bahwasannya Islam itu sama dengan agama yang lainnya, karena sama-sama berserah diri kepada Tuhan. Ini kan natijah yang salah. Ini kan kesimpulan yang salah. Sehingga jadi ancur. Karena dia mengambil hanya definisi dari bahasa saja. Seperti halnya, satu contoh lagi adalah seperti halnya sholat. Sholat itu secara bahasa adalah ad-do'a'u. Sholat itu adalah doa secara bahasanya. Secara istilahnya sholat itu adalah Ucapan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam. Itu sholat menurut istilah. Yang diambil, apakah yang secara bahasa atau yang secara istilah? Tentu yang diambil adalah secara istilah. Tidak boleh menggunakan definisi secara bahasa dalam aplikasinya. Walaupun pada kenyataannya, faktanya, ternyata terjadi. Ada sebagian kelompok yang ketika melaksanakan sholat, dia hanya berdoa saja. Dia berdoa saja, mengangkat kedua tangannya, berdoa. Ternyata itu sudah menurut mereka, sudah melakukan sholat. Ini kan kesimpulan yang salah. Sehingga kemudian jadi rancur. Nah, begitu pun di dalam pernikahan. Ini kita harus paham betul bahwa ada definisi secara bahasa, ada definisi secara istilah. Tadi secara bahasa pernikahan itu adalah Adomu. Atau Al-Wat'u atau Al-Akdu. Akadu itu Akad. Pertalian. Ada Kaid, ada Akad. Diikat. Satu ikatan. Itu secara bahasa. Ada pun nikah secara istilah adalah Al-Akdin Mustamilin Al-Al-Arkani Wa-Syuruti. Itu definisi nikah secara istilah. Yang artinya adalah satu akad yang memuat rukun-rukun dan syarat-syarat di dalamnya yang sudah ditentukan. Itu definisi nikah secara istilah. Yang insya Allah nanti kita sama-sama akan membahasnya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah SWT sehingga Allah sampaikan di dalam Al-Quran bahwa nikah itu disebut dengan sebutan oleh Allah. Mitakon Golidho. Mitakon Golidho itu adalah perjanjian yang kuat, perjanjian yang kokoh. Di dalam Al-Quran hanya terdapat tiga kali saja sahabat-sahabat sekalian kalimat mitakon Golidho itu. Yang pertama adalah perjanjian Allah dengan para nabinya. Yang kedua perjanjian Allah dengan suatu kaum. Dan yang ketiga adalah ketika Allah menyebut sebuah hubungan dalam sebuah pernikahan. Mitakon Golidho. Sehingga Masya Allah akad pernikahan itu bukan perkara yang main-main. Allah SWT menyamakan akad pernikahan itu seperti perjanjian yang dibuat oleh Allah SWT dengan suatu kaum. Yaitu kaum Bani Israel di bawah Bukit Tur. Jadi pernikahan ini bukanlah pernikahan yang main-main. Bahkan ketika suatu saat nanti tehluna, teman-teman yang lainnya nanti melakukan akad nikah. Bukan hanya sekedar disaksikan oleh ibu bapaknya saja. Bukan disaksikan oleh kerabatnya saja. Bukan disaksikan oleh teman-temannya saja. Tapi juga disaksikan oleh para malaikat. Terutama nanti disaksikan oleh Allah SWT. Maka jika nanti tehluna, teman-teman yang lain menyianyikan setelah akad pernikahan itu. Maka bukan hanya sekedar akan mempertanggungjawabkan kepada semua seluruh yang hadir pada saat itu. Tapi juga nanti akan mempertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Masya Allah ya kary. Jadi kita sering dengar orang tua menyampaikan dalam kajian-kajian ilmu juga disampaikan bahwa pernikahan itu adalah merupakan ibadah. Kan begitu ya. Hanya saja memang terkadang, mohon maaf ya. Terkadang ada sebagian orang yang tidak sadar ketika menyebutkan ibadah itu, arahnya ibadah itu mau kemana. Banyak orang yang menginginkan pernikahan itu terjadi. Tapi juga kadang seseorang tidak sadar bahwa pernikahan ibadah itu arahnya kemana. Yang bisa menjadi ibadah itu bagaimana. Tentu hal ini yang kemudian harus kita fahami bersama. Betul. Pernikahan itu ibadah. Mana kala ketika disertai dengan dua perkara minimal. Mana itu? Yang pertama adalah kalau pernikahan itu jadi amal ibadah. Kalau seandainya niatnya disandarkan kepada Allah SWT. Itu yang pertama. Ada orang yang kemudian menikah hanya karena hawa nafsunya saja, hanya mengejar sesuatu. Maka tidak mungkin pernikahan yang lama itu, ibadah yang lama itu, pernikahan yang membutuhkan waktu yang lama itu bisa jadi amal ibadah itu dihadapan Allah SWT. Karena ibadah apapun, amal soleh apapun, kalau seandainya niatnya bukan karena Allah ada gordon akhor, ada tujuan yang lain selain daripada mengharapkan keriduan Allah SWT. Maka belum tentu bisa menjadi kemuliaan dihadapan Allah. Belum tentu bisa menjadi amal soleh. Belum tentu bisa menjadi jalan keselamatan nanti di akhirat gelap. Oleh karenanya, ibadah sholat, ibadah puasa Ramadan sekalipun, termasuk juga ibadah nikah itu. Jadi tetap harus diniatkan, diluruskan terlebih dahulu. Niatnya karena Allah SWT. Kalau seandainya nanti diniatkan untuk Allah SWT dan siapapun, apapun yang melibatkan Allah SWT, insya Allah tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah SWT. Insya Allah diurus oleh Allah SWT. Mana kala nanti mohon maaf ya, rezekinya sudah menipis Allah SWT yang akan memberikan pertolongan sebagaimana janjinya. Nahnu narzukukum wa'iyahum. Nahnu narzukukum wa'iyahum. Kami yang memberikan rezeki kalian dan anak-anak kalian. Bahkan dalam hadisnya, salah satu di antara yang akan mendapatkan pertolongan secara langsung dari Allah SWT adalah seorang hamba yang melangsungkan akan pernikahan supaya kehormatannya terjaga. Masya Allah ya, Karim. Jadi luruskan niatnya begitu ya. Siapapun yang meluruskan niatnya, siapapun yang melibatkan Allah dalam segala hal, insya Allah tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah SWT. Allah urus keluarganya, Allah urus kasih sayang antara suami istrinya, Allah jaga anak-anaknya, insya Allah. Kita lihat bagaimana keluarganya Nabi Ibrahim AS dengan Ibunda Hajar. Sebetulnya kalau kita lihat, itu keluarga yang, mohon maaf ya, keluarga yang sebetulnya belum ideal, tidak ideal. Bagaimana bisa dikatakan tidak ideal? Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim AS itu menempatkan Ibunda Hajar dengan putraannya yang masih kecil, yang masih baik, Nabi Ismail. di gurun yang tanpa ada fasilitas yang lengkap untuk kemudian dalam kehidupannya pada saat itu, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim AS. Tapi Ibunda Siti Hajar tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS itu adalah merupakan perintah Allah SWT. Dikaitkan ibadahnya, dikaitkan keluarganya kepada Allah SWT. Bahkan ditanya apakah ini perintah Allah? Ya perintah Allah. Maka saminna wa atona ibunda Hajar. Maka apa yang terjadi? Dengan Masya Allah kerja kerasnya, begitu ya. Dengan Masya Allah ketawakalannya kepada Allah SWT. Walaupun tidak menjadi keluarga yang ideal, mungkin yang ideal menurut kita, gitu ya. Setiap hari ketemu, bisa sulatu rahim, bisa bermusyawara, ketemu dengan anak-anaknya, bisa makan bareng. Ini enggak sama sekali. Tapi Masya Allah karena semuanya itu adalah merupakan dorongan perintah Allah SWT. Yang urus Allah. Allah yang mengurusnya. Allah kemudian yang mengeluarkan air pada saat itu, sehingga keluar air, zam-zam. Sehingga kemudian wasilahnya itu asarnya dijadikan sebagai salah satu syarat untuk kemudian kita melaksanakan ibadah haji dan umroh. Masya Allah. Dan tidak tanggung-tanggung keluarganya yang benar-benar melibatkan Allah SWT. Bukan menjadi bintang di kelas, begitu ya. Enggak, tapi enggak tanggung-tanggung Allah menjadikan Nabi Ismail AS itu sebagai Rasulullah Muhammad SAW. Kita juga lihat bagaimana keluarganya Rasulullah Muhammad SAW dengan Ibunda Khadijah. Pada saat kemudian sudah mulai menyebarkan agama Islam, para sahabat kemudian belajar dengan Rasulullah di rumahnya Rasulullah yang sederhana. Dan pada saat itu tidak ada sedikit sekali kesempatan Rasulullah dengan siapa? Dengan Ibunda Khadijah begitu ya. Hampir tidak ada kesempatan untuk bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Karena dibuka pintu Rasulullah SAW sehingga setiap hari banyak berdatangan para sahabat untuk belajar Islam dengan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi Ibunda Khadijah tahu bahwa ini adalah bagian daripada ketakwaannya kepada Allah SWT. Perintah Allah SWT. Sehingga pada saat itu Ibunda Khadijah lebih mengurus anak-anaknya. Sehingga kita maklumi Ibunda Khadijah tidak seperti hanya Siti Aisyah yang banyak meriwayatkan hadis-hadis. Kenapa? Karena Ibunda Siti Aisyah lebih banyak bersama dengan Rasulullah. Berbeda dengan Ibunda Khadijah. Tapi Masya Allah ya Karim dengan apa? Dengan keyakinannya, dengan niatnya, dengan melibatkan Allah SWT sampai malaikat pun memberikan salam kepada Ibunda Khadijah. Begitupun ketika kemudian sebuah keluarga, keluarga salafus soleh terdahulu, ketika kemudian bapaknya mengikuti jihad visabilillah. Sehingga berpuluh-puluh tahun tidak pulang. Dia meninggalkan istri dan anaknya. Istrinya juga tahu bahwa ini adalah bagian daripada kewajiban yang harus dilakukan oleh suaminya. Dia melibatkan Allah SWT, Masya Allah apa yang terjadi? Anaknya Allah urus, anaknya Allah jadikan sebagai seorang ulama besar. Masya Allah ya Karim. Jadi kalau seandainya semuanya dilibatkan, Allah dilibatkan dalam segala sesuatunya termasuk dalam berumah tangga, Insya Allah Allah yang urus. Walaupun misalkan kita melakukan berbagai kewajiban kita, mencari nafkah, sedikit sekali kebersamaan dengan anak. Insya Allah kalau seandainya diniatkan di awal itu karena atas dasar perintah Allah SWT, maka Insya Allah keluarganya akan diurus oleh Allah SWT. Maka ini hal yang terpenting. Yang pertama adalah luruskan niatnya karena Allah SWT. Jadi pernikahan itu kata Nabi, Annikahu sunnati. Faman rogi ba'an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang tidak menyukainya, baka dia bukan termasuk umatku. Masya Allah ya Karim. Yang kedua adalah ilmunya. Karena enggak mungkin kita bisa melaksanakan sholat dengan benar kalau tidak disertai dengan ilmunya. Begitupun ketika kemudian teh lunak. Belajar mobil. Enggak tahu ilmunya. Kira-kira apa yang terjadi. Ada kemungkinan bisa nabrak. Mobil hancur. Begitupun dalam berumah tangga. Enggak tahu ilmunya boleh jadi disetir kemana. Jangan-jangan nabrak akhirnya hancur keluarganya. Maka penting sekali ilmu ini untuk kemudian kita pelajar. Ada sebagian yang menyatakan kalau seandainya kita pelajari dulu ilmunya kapan nikahnya. Justru dengan mengikuti kajian seperti ini saja. Begitunya dengan beberapa pertemuan minimal ada gambaran kepada kita. Apa yang kemudian harus kita lakukan. Seperti apa konsep rumah tangga. Keluarga sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasulnya. Minimal ada pengetahuan untuk kita. Apa yang sekiranya harus kita lakukan. Yang sampai berjalan dengan sendirinya. Hawatin nanti nabrak. Justru rumah tangganya jadi hancur. Maka Syekh Ruslan dalam kitab Zubat menyampaikan. Siapa orang yang ibadah tanpa disertai dengan ilmunya. Ditolak tidak diterima oleh Allah SWT. Sehingga mudah-mudahan dengan kajian ini Allah yang maha mengetahui Allah memberikan ilmu kepada kita semuanya. Sehingga bisa menjadi bekal pada saat nanti kita berumah tangga. Dan bagi kita semuanya yang sudah berumah tangga. Paling tidak bisa memperbaiki rumah tangga yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Sehingga nanti bisa dibimbing ditolong oleh Allah SWT. Baik, yang pertama adalah hukum menikah. Para ulama sudah menyampaikan di dalam beberapa kitab fikihnya bahwa hukum menikah itu ada lima. Yang pertama itu adalah wajib hukumnya menikah. Kalau seandainya satu seseorang sudah mengharapkan keturunan. Artinya ada keinginan untuk menikah. Sudah ada syahwat. Sudah bersyahwat untuk menikah. Dia sudah mampu juga dalam pembiayaannya. Hanya saja dia takut akan berbuat zinah. Maka dalam hal ini wajib ketika kondisinya seperti itu untuk menikah. Bukan hanya sekedar berzina. Mohon maaf ya. Apalagi sekarang mudah kalau seseorang untuk melakukan kemaksiatan. Sekarang banyak YouTube, banyak Facebook, bisa dilihat. Nampaknya kalau seandainya seseorang sudah melakukan hal yang demikian, tontonan yang bermaksiat, dia melakukan onani, wajib nikah. Dan boleh jadi bisa dipastikan kondisi saat ini karena berbagai kemudahan yang bisa diakses. Nampaknya juga di merata-rata sudah wajib harus menikah. Begitu ya. Masya Allah ya Karim. Jadi kalau kondisinya seperti itu, wajib untuk menikah. Sunnah kalau orang sudah punya hasrat untuk menikah, dia mengharapkan keturunan, sudah ada syahwat, bersyahwat. Kemudian tapi tidak takut akan berbuat zinah. Memang sudah ada keinginan untuk menikah, tapi tidak ada rasa takut. Masih terjaga untuk melakukan perzinahan. Masih terjaga untuk melakukan dosa dan kemaksiatannya. Maka ini maksudlah hukumnya. Itu juga kalau misalkan ada biayanya. Ada juga yang haram. Yang haram itu adalah bagi yang akan membahayakan wanita. Seperti menyakiti wanita, menyakiti keluarganya, ingin balas dendam, ingin menghancurkan keluarganya. Haram hukumnya. Termasuk juga haram menikah bagi laki-laki yang akan menikah dengan istri yang kelima. Haram juga hukumnya. Kenapa? Karena memang hanya diberikan kesempatan untuk memiliki empat istri saja. Ada pun yang kelimanya, ini jelas, keharamannya. Termasuk juga menikah dengan saudara. Baik itu saudara sesusu, saudara sekandung. Ini haram hukumnya. Termasuk juga haram dengan sesama jenis. LGBT begitu ya. Ini haram hukumnya. Tidak diperbolehkan dalam siapa? Dalam Islam. Tidak diperbolehkan dalam Islam. Pernah ada kejadian, pernah ada berita, di satu berita yang menyampaikan bahwasannya terjadi pernikahan. Itu awalnya mulanya dianggap bahwa calon mempelayuk perempuan itu memang perempuan. Dalam aktenya namanya ayuk. KTP-nya juga ayuk. Wajahnya juga betul ayuk. Dia cantik begitu. Pada saat sudah selesai melakukan pernikahan, setelah selesai akad, pada saat malam pertama, barulah ketahuan pada saat itu, ternyata ayuk di wajahnya saja, tapi gagal. Begitulah di bawahnya. Pas dilihat, Masya Allah ya karim. Sama-sama, sesama jenis. Nah ini sesuatu yang diharamkan. Ini juga menyakiti hati siapa? Menyakiti hati pasangannya. Dulu pernah sedikit, bukan debat, sharing dengan salah seorang profesor di salah satu universitas. Karena dulu Alhamdulillah juga selesai. Itu Teh Luna menyelesaikan S2. Nah pada saat belajar, begitu dengan profesor di bidang fikih. Allahu'alam ya. Apakah beliau punya pemahaman sekuler, liberal. Hanya saja beliau mengatakan bahwa ketika kemudian terjadi pernikahan sesama jenis LGBT itu sebetulnya yang salah itu adalah Islam. Nah beliau menyampaikan demikian. Akhirnya terjadi perdebatan dengan saya. Allah ya karim. Beliau menyampaikan bahwasannya Islam ini yang tidak menghargai keberadaan adanya LGBT. Lah saya bilang enggak kebalik apa gimana gitu kan. Termasuk juga beliau menyampaikan bahwasannya umat yang lain itu punya peluang. Punya peluang menjadi orang yang bertakwa masuk ke dalam surganya Allah SWT. Tapi ini jadi bahan keilmuan buat saya ternyata Masya Allah. Profesor yang di bidang fikih sekalipun ternyata pemahamannya masih ada yang sosialis komunis, kapitalisme sekuler, liberal seperti itu. Hanya saja memang teman-teman sekalian kita tahu bersama bahwa Jadi ketika kemudian terjadi perbedaan pendapatnya kita meninggal kembalikan saja kepada Allah dan Rasulnya. Kita tahu bahwa setiap di antara kita kita mempunyai pendapatnya masing-masing. Hanya saja benar dan salahnya tentu semuanya disandarkan kepada Allah dan Rasulnya. Dalam ka'idahul subiki disampaikan Al-hasanu mahasanahu asyari al-kobihu maqobahuhu asyari Baik itu harus baik menurut Sara, jelek pun harus jelek menurut Sara. Jadi baik dan buruknya itu sebetulnya bukan pendapat kita. Tapi baik dan buruknya itu harus disandarkan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keempat adalah makruh. Eh, yang keempat betul ya. Yang keempat adalah makruh bagi yang tidak mengharapkan keturunan dan belum mau menikah atau juga bisa memutuskan ibadah-ibadah tertentu. Misalkan dia sudah berhasrat. Dia sudah berhasrat. Hanya saja memang ini bisa menjadikannya memutuskan ibadah-ibadah tertentu. Begitu pun tidak ada pembiayaannya. Tidak punya biayanya sama sekali. Makruh hukumnya. Seperti misalkan sedang dalam keadaan belajar. Kan belum mau menikah. Walaupun memang sudah ada keinginan untuk menikah. Tapi posisinya misalkan sedang dalam ibadah tolabul ilmi. Begitu ya. Nah, ini makruh hukumnya. Nah, yang terakhir adalah mubah. Bagi orang yang tidak takut akan berbuah zina. Dia juga tidak punya keinginan untuk menikah. Nah, ini mubah. Begitu ya. Punya biaya mubah. Jais hukumnya. Kalau Bang Tanjilal sudah menikah? Belum, Ustaz. Masya Allah ya, Karim. Insya Allah mudah-mudahan selesai kajian ini langsung ada. Ya, langsung bisa menikah. Allah ya, Karim. Bang Tanjilal sudah ingin menikah? Sudah, Sat. Sudah ingin menikah? Sudah ada biayanya? Insya Allah, Sat. Kalau untuk menikah. Insya Allah ya. Khawatir untuk berbuah zina? Ya, Sat. Sudah ada khawatiran? Wajib Bang Tanjilal untuk menikah. Mudah-mudahan selesai ini nanti tidak lama lagi untuk melaksanakan akad pernikahan. Insya Allah. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya ya. Selanjutnya tadi beberapa hukum nikah. Selanjutnya adalah rukun nikah itu sendiri. Ada bedanya ya. Ada rukun, ada syarat. Kalau rukun itu ma wajaba wan kotoa wa minha itu yang dimaksud dengan rukun. Ma wajaba wan kotoa. Perkara yang wajib ada, yang putus-putus artinya itu bahwa bukan hanya mempelai pria saja, tapi ada beberapa yang menjadi kewajiban. Yang harus ada pada saat pernikahan. Mana yang pertama adalah mempelai pria. Itu sudah jelas ya. Terus saya mohon maaf ini di bawahnya belum sempat dihapus ya. Yang keduanya adalah mempelai wanita. Yang kedua mempelai wanita. Yang ketiga adalah wali nikah bagi perempuan. Kemudian dua orang saksi. Ini dua orang yang saksi yang adil, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian adalah sigot, hijab kobul. Yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, penyerahan. Dan kemudian penerimaan daripada calon pengantin laki-laki atau pria. Nah kelima ini harus ada. Mempelai prianya, mempelai wanitanya, wali nikahnya. Bagi perempuan. Kemudian adalah dua orang saksi yang adil, beragama Islam, yang jujur, yang bijak. Ini harus ada. Kemudian yang kelima adalah sigot, hijab kobulnya. Pertanyaannya sekarang yang sedang viral. Yang sedang viral terjadi bahwa bagaimana hukumnya melangsungkan akad pernikahan secara online. Kan ada yang begitu ya. Bagaimana melangsungkan pernikahan secara online. Sekarang viral. Ada meme juga. Ada meme juga. Hati-hati kalau bapaknya, kalau suaminya sedang zoom seperti ini. Ada meme kan seperti itu. Alih-alih untuk mengikuti kajian. Padahal sedang melangsungkan akad pernikahan yang keduanya katanya. Jadi hati-hati kepada istri-istrinya. Kalau bapaknya sedang berada di hadapan laptopnya, sedang zooman. Boleh jadi itu sedang melangsungkan akad pernikahan meme-nya begitu. Nah pertanyaannya, boleh atau tidak sih kita melangsungkan akad pernikahan secara online gitu ya. Ini ada beberapa teman, ada beberapa sandri, baik di Deki atau di PPM. Ada yang bertanya, Ustaz boleh enggak gitu ya. Karena suaminya berjauhan di mana misalkan di luar negeri tidak memungkinkan datang. Apalagi sedang COVID seperti ini, boleh enggak Ustaz kalau sekiranya melangsungkan akad pernikahannya secara online gitu ya. Perlu dibahas atau tidak ya? Nampaknya tidak perlu. Perlu Ustaz. Perlu ya? Ya. Allah, luar baik. Jadi memang dalam hal ini para ulama ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah membolehkan. Bahkan sah hukumnya melaksanakan nikah secara online dengan beberapa syarat. Dengan beberapa syarat. Saksinya harus adil. Saksinya harus adil. Harus yang memang jujur. Tidak ada tipu-tipu. Tidak ada rekayasa. Kemudian yang memfasilitasinya dalam hal internetnya, kuotanya memang bagus. Itu sebagian ulama membolehkan. Hanya saja sebagian ulama seperti Imam Ahmad bin Hambal yang tidak membolehkan. Bahkan penjelasan-penjelasan yang sudah sering disampaikan. Begitu ya oleh Bu Yayah. Kemudian Habib Umar. Beliau lebih berpendapat kepada yang tidak membolehkan. Yang tidak sah. Kenapa? Karena harus dalam satu majlis. Sebetulnya, sahabat-sahabat yang dirahmatilah. Kalau seandainya kita paham ilmu fikirnya, sebetulnya tidak usah ribet. Tidak usah ribet bagaimana. Kalau seandainya memang si laki-lakinya itu dalam keadaan jauh, berada di luar kota atau di luar negeri yang tidak memungkinkan datang ke tempat pernikahan, maka sebetulnya, mohon maaf, bisa diwakilkan oleh orang lain. Tidak harus melalui video call. Tidak harus melalui online. Hal ini pernah terjadi kepada Gusdur. Yang ketika kemudian beliau sedang berada di Baghdad. Ketika kemudian menikah, beliau mewakilkan akan nikahnya kepada siapa? Kepada paman. Begitupun dulu yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ketika kemudian dinikahkan dengan Ummu Habibah. Contohnya, yang kibdiah itu kalau tidak salah ya. Itu beliau mewakilkan kepada sahamarnya, sahabat Amr. Saksinya itu adalah salah satu diantaranya Uthman bin Afan pada saat itu. Rasulullah tidak datang langsung diwakilkan oleh salah seorang sahabatnya. Boleh atau tidak? Boleh. Jadi kalau misalkan memang tidak bisa datang, tidak usah dibikin ribet dengan secara online, dibuka. Tidak usah. Cukup saja diwakilkan kepada orang yang sekiranya memang dia paham agama, dia jujur, dia dewasa, dia bijaksana. Boleh. Seorang laki-laki diwakilkan oleh yang lainnya, yang jujur, yang dewasa. Nah, bisa kan seperti itu. Bisa seperti itu dilakukan. Tentara masuk juga kalau perempuannya juga sama, bisa diwakilkan begitu ya. Bisa diwakilkan. Kan tidak harus wanitanya secara langsung akat. Bisa dengan bapaknya, bisa dengan kakeknya, bisa dengan saudaranya, anaknya, apa-amanya, kan bisa diwakilkan begitu. Jadi tidak usah dibuat ribet hanya karena dalam kondisi COVID yang seperti ini. Kalau misalkan berkurungun, gimana nanti bisa terjadi ada kluster baru, bisa ditangkap gitu ya. Apalagi polisi sekarang suka mendampingi dalam setiap pernikahan. Ya sudah kalau seandainya memang kondisinya seperti itu, diwakilkan saja masing-masingnya. Nanti di satu majelis itu nanti ada yang mewakilkan di antara keduanya, baik itu dari calon mempelai wanita, dari calon mempelai laki-laki, kemudian ada dua orang saksi yang adil. Kemudian juga ada sigotnya, sudah cukup sah pernikahannya. Kan begitu. Tinggal kalau misalkan ingin ditonton, dihadiri oleh kerabatnya, sahabat-sahabatnya, tinggal di zoom saja pada saat akad nikahnya. Akad nikahnya kan bisa dilakukan seperti itu. Wallahu'alam jiswa, Masya Allah. Bisa terjawab mungkin ya, ini pertanyaan yang bagaimana penikahan secara online. Saya lebih berpendapat dengan solusinya yang seperti itu saja. Saya lebih berpendapat bahwa penikahan secara online, berpendapat yang tidak sah. Wallahu'alam jiswa, barangkali memang ada sebagian ulama yang tadi berpendapat tetap sah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT, pertanyaannya lagi. Ustaz, di sini nggak ada mahram yang tertulis. Eh mahram, apa, mahar ya. Di sini nggak ada mahar yang tertulis, begitu ya. Hanya mempelai pria, mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi, sigot. Emang maharnya dikemanain, Ustaz? Apakah mahar itu bukan termasuk salah satu di antara ruku nikah? Apakah ketika kemudian nanti akan nikah, si maharnya itu nggak disebutin? Atau misalkan maharnya Rp1.999.999, misalkan Rp9.999, misalkan Rp9 perak. Karena ada yang begitu ya. Ah udah aja digenapkan, misalkan jadi Rp2.000, misalkan gitu ya. Tidak sesuai dengan apa yang dicatatnya, yang sudah diakadkannya. Supaya mempermudah pertanyaannya. Kalau seandainya mahar itu tidak disebutkan pada saat akad pernikahan, atau misalkan tidak sesuai penyebutannya dengan apa yang diberikan pertanyaannya, nikahnya sah atau tidak. Ini perlu dibahas atau tidak? Ah nampaknya tidak perlu dibahas ya. Perlu, Seth. Perlu juga. Baik, teman-teman sekalian. Ada yang pernah punya pengalaman hal yang demikian, atau misalkan ada pertanyaan yang demikian, kok maharnya kalau nggak disebutin sah atau tidak, mungkin ada sebagian teman-teman yang seperti itu? Saya sambil istirahat dulu ya. Boleh dijawab sama Teh Luna. Nah, Teh Luna, kalau seandainya maharnya nggak disebutin dalam pada saat akad pernikahan, kira-kira nikahnya sah atau tidak? Kalau bagi saya pribadi, sah Ustadz. Kenapa sah? Kalau mahar itu salah satu, lebih kepada ungkapan bahwa berapa yang dikasih oleh pihak laki-laki. Nah, kalaupun memang tidak disebutkan, itu mungkin berdasarkan kesepakatan bersama saja. Kalau memang tidak disebutkan pun tidak menjadi persoalan. Masya Allah ya, baik. Terima kasih ya, nampaknya sudah paham. Ya begitu teman-teman sekalian, mahar itu mau disebutkan, mau tidak maharnya. Nikahnya tetap sah. Karena mahar itu tidak termasuk ke dalam rukun nikah. Kan sudah jelas, nggak termasuk ke dalam rukun nikah. Itu adalah menjadi sebuah kewajiban. Suaminya kepada istrinya. Suaminya kepada istrinya. Kalau misalkan tadi penyebutannya tidak sesuai, ya mau disebut, mau tidak. Tinggal nanti didiskusikan saja, dimusyawarakan saja dengan istrinya. Kenapa tidak sesuai? Ah, kagok nyebutin Rp1.999.999. Sudah saja misalkan digenapkan jadi Rp2.000. Tinggal diskusi dengan istrinya. Mohon maaf ya, kebuktiannya. Misalkan memang segini penyebutannya, supaya lebih mudah tidak usah dipermasalahkan. Ini gara-gara ini, Garderdor sudah ribut. Belum juga masuk berumah tangga. Hal yang sepeli ini pun sudah terjadi keributan. Nah, mungkin ini hal-hal yang sedikit terjadi, ya, teman-teman sekalian. Termasuk juga mohon maaf pada saat... Insya Allah, nanti sambil berjalan, ya. Baik, selanjutnya, karena memang penjelasannya masih panjang ini, Teh. Teh Luna, mohon maaf, saya sampai jam berapa, ya? Kurang lebih jam 11, Ustaz. Wah, luar biasa, satu jam-an lagi, ya. Tadi lebih diawalkan, kurang lebih tidak sampai jam 11, Ustaz. Oh, siap, Masya Allah. Baik, lanjut, ya. Nah, ini yang selanjutnya adalah dalam kitab ini, pembahasan tentang anjuran untuk menikah. Sebetulnya banyak hadis, ya. Banyak hadis daripada Rasulullah SAW yang menganjurkan seseorang untuk melaksanakan pernikahan. Salah satu diantaranya adalah, ini hadis Rasulullah Muhammad SAW. kata Nabi, yang artinya, Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena nikah itu lebih menundukan pandangan dan lebih membentengi farji atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, kata Nabi, fa'alaihi bisawum. Maka hendaklah ia melaksanakan saum puasa. Pa'innahu lahui ja'un. Karena saum itu dapat membentengi dirinya. Jadi kalau misalkan mendapati diantara teman-teman sekalian yang banyak berpuasa dengan dalih puasa Daud, nah ini juga jangan-jangan begitu ya. Jangan-jangan sebetulnya sudah punya keinginan untuk menikah. Cuman nggak punya biaya, akhirnya ya sudahlah puasa saja dulu. Masya Allah ya, Karim. Ini juga teman-teman sekalian dalam kitab ini, ini pernah ada seorang laki-laki yang bernama Ukaf menghadap Rasulullah s.a.w. Kemudian Nabi s.a.w. bertanya, Wahai Ukaf, kau senik? Seperti pertanyaan tadi saya kepada Bang Tanjila, kepada Tehluna. Wahai Ukaf, apakah engkau sudah menikah? Kata Ukaf, belum ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kembali, Apakah engkau mempunyai budak perempuan? Kata Ukaf, tidak ya Rasulullah. Dia bertanya kembali, apakah engkau orang kaya yang baik? Punya biaya? Kemudian Ukaf menjawab, Ya Rasulullah, saya orang yang kaya yang baik. Wah, Masya Allah. Maka kemudian kata Nabi s.a.w. menegaskan kepada Ukaf, Wahai Ukaf, kata Nabi, engkau adalah teman setan. Saya mohon maaf ya, bukan berarti saya menyebutkan ke Bang Tanjila, bahwa berarti Bang Tanjila temannya setan. Mohon maaf ya. Ini perkataan Rasulullah kepada Ukaf. Kata Nabi, Wahai Ukaf, engkau adalah temannya setan. Jika engkau seorang Nasrani, maka engkau adalah seorang pendeta di antara pendeta-pendeta mereka. Sesungguhnya di antara sunahku adalah menikah. Dan ini yang menarik nih perkataan Rasulullah. Apa yang menariknya? Kata Nabi, sesungguhnya sejelek-jelek kalian adalah orang yang hidupnya menjomblo dan sejelek-jeleknya kalian adalah yang matinya juga menjomblo. Masya Allah, Rasulullah mengatakan demikian tuh. Sejelek-jeleknya orang adalah orang yang menjomblo begitu. Kenapa? Karena menjomblo itu kan memang sesuatu kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena salah satu di antara tujuan menikah itu, salah satu di antaranya adalah untuk bisa meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Mohon maaf ya, saya dengan Bang Tanjila, itu tidak mungkin Bang Tanjila bisa menyusul ibadah saya. Kenapa? Karena satu rokaat saja bandingannya empat puluh. Empat puluh bahkan satu hari yang sudah menikah, itu lebih baik daripada seseorang yang melaksanakan ibadah seribu tahun, entah seratus tahun, seratus tahun yang menikah. Jadi mohon maaf ya, Bang Tanjila, Tehluna, nggak bisa menyaingi ibadah saya. Jadi kalau seandainya memang teman-teman sekiranya ingin ibadahnya ditingkatkan, pahalanya luar biasa oleh Allah, salah satu di antaranya adalah dengan melangsungkan pernikahan, teman-teman sekalian, Masya Allah. Bahkan kata Nabi, miskinun, 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 tiga kali Rasulullah sampaikan. Akan tetap miskin, akan tetap miskin, miskin. Pokoknya statusnya si Atatnya miskin. Siapa rojulun lamro atalah? Laki-laki yang belum menikah. Kata para sahabat, walaupun dia punya harta, punya mobil, punya rumah besar, ya walaupun dia punya harta. Pokoknya statusnya miskin bagi yang belum punya istri. Begitupun istri sebaliknya. Walaupun punya harta, tapi belum menikah, status wanita itu, status akhwat perempuan itu adalah tetap saja miskin. Oleh karenanya, teman-teman sekalian. Atat Nabi dalam hadis yang lain. Barang siapa yang meninggalkan nikah karena takut dengan beban tanggung jawab, maka dia tidak tergolong umatku. Jadi barang siapa yang meninggalkan nikah karena khawatir atau takut karena adanya beban tanggung jawab yang harus diemban, maka dia tidak tergolong umatku. Itu di Jepang. Ada teman yang di Jepang yang mengatakan mereka lebih baik tidak menikah. Kenapa? Karena nikah itu bikin ribet. Nikah itu bikin ribet. Harus ngurus anak nanti, harus membiayai istrinya. Bikin ribet. Sehingga mereka lebih memilih untuk tidak menikah. Kalau seandainya mereka mau, satu sama lain saling suka, ya sudah selesai mereka berhubungan. Nah, itu salah satu di antara ajaran di luar Islam. Tetapi Islam memandang, Masya Allah, ini adalah bagian daripada perintah ketaatan dari Allah SWT. Siapapun yang melakukannya, pahalanya luar biasa. Masa-besarnya Allah sediakan surganya Allah SWT. Masya Allah, ya. Kemudian, pertanyaannya sekarang, pembahasan kepada wanita ideal menurut Islam itu, yang bagaimana ustaz, yang sesuai dengan Islam, menurut Islam. Ini diambil daripada hadis Rasulullah SWT. Kata Nabi, Jadi, wanita itu dinikahi dengan empat hal. Mana? Lima liha. Boleh dengan hatanya? Boleh, enggak masalah. Dengan keturunannya. Dengan nasabnya. Wali jamalihah. Kecantikannya. Boleh, boleh. Enggak jadi masalah. Bahkan kata Nabi, ketika pada saat hendak bertunangan, begitu kan, boleh melihat wajahnya. Boleh melihat wajahnya. Boleh melihat tangannya. Boleh, enggak usah melihat lehernya. Melihat betisnya. Betisnya. Melihat kakinya. Boleh, enggak? Sebagian ulama memang membolehkan. Tapi, jumbur cukup hanya dengan wajah dan telapak tangan saja. Kan, karena dengan melihat wajahnya saja sudah kelihatan. Bagus atau tidak. Karadak atau tidaknya kan sudah kelihatan. Lihat tangannya omulus atau tidaknya. Kasar atau tidaknya kan sebetulnya sudah kelihatan. Bahkan mohon maaf ya. Dalam kitab Fatul Izar itu, Masya Allah, ulama sampai kemudian sedetail itu, sahabat-sahabat sekalian. Melihat wajahnya pun, itu bisa melihat langsung kedalamannya. Melihat wajahnya, melihat tangannya. Itu Masya Allah, kalau mengkaji kitab Fatul Izar, jadi lihat jempolnya, lihat tangannya, lihat lapak tangannya, itu bisa diketahui itu dalamannya seperti apa. kalau orang yang memang sudah belajar, kita Fatul Izar. Kita enggak ke Fatul Izar dulu, tapi kita ke Kuratul Uyun. Jadi, boleh dilihat hartanya, kemudian nasabnya, termasuk kecantikannya, walidiniha, yang keempat adalah agamanya. Fadfar Bidatidini Taribat Syadaka. Pilihlah, karena agamanya, misalnya engkau akan beruntung. Boleh silakan memilih, begitu ya. Karena ini juga adalah bagian daripada kemaslahatan, baik di dunianya, begitu pun di akhiratnya. Lihat hartanya, lihat nasabnya, lihat kecantikannya. Tapi yang paling utama adalah jangan pernah dilalaikan untuk melihat daripada agamanya. Kenapa? Mohon maaf ya. Harta itu, harta itu bisa hilang. Usaha yang banyak bisa bangkrut. Kecantikannya pun pasti bakal pudar. Nanti bakal jadi nenek-nenek. Sudah tidak cantik lagi. Kemudian begitu pun dari segi nasabnya. Nah, yang diutamakan adalah dinnya, agamanya. Kalau seandainya seseorang memiliki din, begitu ya, hati yang bersih, maka itu akan memancarkan aura yang positif di dalam keluarganya. Maka dalam hal ini, ilmu penting, sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf, Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Allah sampaikan. Pernikahan itu untuk memunculkan rasa ketenangan. Ketenangan untuk memunculkan rasa kasih sayang di antara keduanya. Mohon maaf, kalau seandainya seandainya seseorang atau misalkan sebuah keluarga itu melaksanakan akan pernikahan, tapi melakukan akan pernikahan, dia berumah tangga, tapi ternyata tidak ada ketenangan di dalam dirinya. Tidak ada sama sekali rasa kasih sayang yang ada. Hayuwe, berantem dei, berantem dei. Hayuwe, pasi adi, pasi adi. Tidak ada ketenangan sama sekali. Tidak ada ketenangan sama sekali. Bahkan istrinya pun jadi istri apa tuh, sosis ya. Suami yang sosis. Sosis. Suami takut istri, Ustaz. Suami takut istri, begitu ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena boleh jadi yaitu ilmunya yang tidak memadai teman-teman sekalian. Masya Allah ya, Karim. Nah, ini saya tambahkan bukan dari kitab Kuratul Uyun, begitu ya, tapi saya tambahkan mudah-mudahan ini bisa jadi keilmuan buat kita. Bagaimana supaya bisa menempatkan ketenangan dalam rumah tangga, begitu ya, yang pada akhirnya jangan sampai kemudian hayuwe, kekecewaan dei, kekecewaan dei, makan hati terus, begitu ya. Ah, daripada kiamah meningkan yang menyendiri. Nah, supaya tidak ada kata-kata hal yang demikian, maka perlu diperhatikan. Ada nasihat Umamah binti Haris. Ini luar biasa. Ketika Umamah binti Haris hendak menikahkan putrinya, yang ketika putrinya hendak menikah, maka Umamah binti Haris memberikan nasihat kepada putrinya. Apa nasihat yang disampaikan oleh putrinya? Yang pertama, sahabat-sahabat sekalian. kata Umamah binti Harisah, temanilah suamimu dengan kona'ah. Nah, Tehluna catat. Teman-teman ahwat catat. Temanilah suamimu dengan kona'ah. Kona'ah itu apa? Merasa cukup dengan pemberian dari suaminya, merasa cukup dengan yang ada. Artinya ketika kemudian kita sudah melakukan pernikahan, seorang wanita sudah kemudian diakad nikahkan oleh seorang laki-laki, maka pada saat itu bukan hanya sepedar menerima kelebihan daripada harta suaminya, tetapi juga dia harus menerima daripada segala kekurangan harta suaminya. Nah, itulah kona'ah. Suatu saat Rasulullah Rasulullah menyampaikan bahwa di dalam neraka jahannam itu kebanyakan adalah penghuninya dari golongan wanita. Kemudian para sahabat bertanya, Ya Rasulullah memang kenapa Ya Rasulullah? Kata Nabi banyak wanita yang tidak taat terhadap suaminya dan banyak wanita yang tidak ridho terhadap pemberian yang diberikan oleh suaminya kepada ini. Ini hati-hati banyak sekarang yang terjadi. Suami pulang bawa uang disayang, suami pulang tidak bawa uang ditendang. Begitu ya. Ting-tong balik. Pokoknya terbalik kalau sudah punya uang, kalau sudah dapat uang, baru boleh balik. Ini hati-hati, hati-hati begitu ya. Masya Allah. Ya Tari. Nah, untuk bila, kalau seandainya apa yang disampaikan oleh Rasulullah menjadi penghunian neraka jahannam. Oleh karenanya, sekali lagi, siapapun yang hendak menikah, istri harus paham. Ketika kemudian sulah selesai akannya, maka pada saat itu istri bukan hanya sekedar menerima kelebihan daripada harta suaminya, tapi juga dia menerima segala kekurangan. Harta suaminya. Itu yang membuat bikin tenang teman-teman sekalian. Masya Allah ya. Yang kedua adalah taatilah perintah suamimu. Akan dikatakan oleh Rasulullah jika seorang wanita melaksanakan sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, mentaati suaminya, menjaga kehormatannya apa kata Nabi, maka di akhirat akan dipersilahkan kepadanya masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau kehendaki. Ini Masya Allah ya. Ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang wanita. Manakala dia taat kepada siapa kepada suaminya. Masya Allah. Allah berikan keutamaan. Allah persilahkan seorang istri, seorang perempuan untuk memasuki surga ke pintu manapun yang ia kehendaki. Masya Allah ya. Teman-teman mohon maaf ya. Ibunda Khadijah itu kalau dilihat dari fisik, dari wajah itu tidak sesantik ibunda Aisyah. Tidak sesantik ibunda Aisyah dan ibunda-ibunda yang lainnya. Tidak sesantik istri-istri Rasul yang lainnya. Hanya saja teman-teman tahu tidak siapa yang bisa merebut hatinya Rasulullah s.a.w. di antara istri-istri beliau ibunda Khadijah. walaupun tidak sesantik Aisyah. Walaupun tidak sesantik istri-istrinya yang lain yang mendapatkan tempat di hatinya Rasulullah yang paling dicintai oleh Rasulullah itu siapa? Ibunda Khadijah. Kenapa? Karena Ibunda Khadijah itu teman-teman sekalian luar biasa. attitudenya sikapnya perlakuannya kepada Rasulullah s.a.w. itu Masya Allah pengorbanannya beliau kepada Rasulullah itu Masya Allah sampai Rasulullah adalah sampai Ibunda Khadijah itu orang yang paling paham apa yang menjadi kebutuhan Rasulullah Muhammad s.a.w. Masya Allah itulah yang kemudian membekas di dalam hati Rasulullah Muhammad s.a.w. Begitupun teman-teman sekalian ketika teman-teman nanti sudah menikah begitu ya yang terpenting mataatnya attitudenya kepada siapa kepada suami itu yang akan membekas di mana di hati suaminya Masya Allah ya Karim coba kita lihat bagaimana ketika kemudian Rasulullah s.a.w. pada saat itu kan uzlah ke Gua Hiro begitu ya terus kemudian tiba-tiba setelah pulang dari Gua Hiro itu kedinginan begitu ya kedinginan apa yang dilakukan oleh Khadijah Khadijah tidak banyak berbicara teman-teman sekalian langsung kemudian diselimuti mungkin mungkin istri sekarang atau bongan sorangan nah maka gua gitu ya datang-datang rasakan kesorangan misalkan mungkin mungkin ini barangkali ada sebagian seorang istri yang melakukan hal yang demikian ketika memang terjadi hal yang demikian tapi Masya Allah Khadijah itu tidak banyak berbicara tidak banyak mengomentari gitu ya ketika kemudian datang dalam keadaan memikir Ibunda Khadijah langsung memilih mutinya Masya Allah walaupun fisiknya tidak apa tidak secantik istri terbelial ternyata Masya Allah yang ada di dalam hati membekas dalam hati Rasulullah adalah Ibunda Khadijah teman-teman sekalian yang ketiga adalah nasihat Mama Binti Harisah kepada siapa kepada putrinya jaga hidungnya jaga matanya maksudnya apa jaga hidungnya begitu ya supaya tidak ada komedoan bukan jaga hidungnya maksudnya itu adalah supaya tidak mencium sesuatu yang buruk dari mu begitu ya artinya apa oh berarti kalau begitu saya harus menampilan baik saya harus kemudian tidak tidak apa tidak tidak bau badan misalkan begitu ya karena itu bikin bikin yang membuat suami itu tidak tenang gitu boro-boro mau deketin teman-teman sekalian kalau seandainya memang bau mah yang ada yang ada maharoreamu begitu ya jadi kata umu umamah binti harisah jaga hidungnya kemudian jaga matanya teman-teman tahu tidak salah satu diantara kekuatan kami sebagai seorang suami masya Allah ya kekuatan kami sebagai seorang suami ketika mana kala ketika pagi hari pergi keluar untuk bekerja si istri itu sudah senyum gitu ya masya Allah secapai apapun masya Allah semangat sepanas apapun insya Allah semangat tapi coba kalau misalkan istrinya baut pagi hari jadi haroream begitu ini mah saya gak nyeritain yang lain begitu ya gak nyeritain yang lain jadi itu dirasakan betul teman-teman makanya kata Nabi seorang wanita yang soleha ketika dipandang menyejukkan menyenangkan maka simpiawai begitu dihadapan suaminya semangati suaminya walaupun ada rasa kekecewaan tidak usah didapatkan Allah juga maha mengetahui jadi senyum dihadapan suami jangan nyimpen muka yang sekiranya membuat suami yang tidak tenang tidak enak kemudian ingatlah waktu makannya ingatlah waktu tidurnya yang kelima enam ingat waktu makan ingat waktu ingat waktu tidurnya kita persiapkan bagaimana waktu makannya kita persiapkan bagaimana waktu tidurnya sekali lagi ya teman-teman kita melakukan itu semuanya bukan karena suami kita melakukan itu semuanya karena memang kita pengen dapat keriduan Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara kita mengabdi kepada suami seperti itu teman-teman tahu tidak kalau seandainya seorang istri sudah diridoi oleh suaminya masya Allah surga itu terbuka lebar kepada siapa kepada seorang istri makanya mohon maaf harusnya salah satu di antara evaluasi seorang istri kepada suaminya sebelum tidur seperti kuduna mau nanya nanya itu gimana bang misalkan bang mohon maaf kira-kira abang malam ini ridho tidak ke saya begitu kan barangkali saya ada sikap yang tidak menyenangkan abang saya mohon maaf saya ingin dapat ridho nya abang kenapa karena tidak ada jaminan seorang istri itu nanti bisa bangun lagi dari tidurnya manakala nanti pada saat tidur meninggal kalau sudah dapat ridho nya Allah insya Allah surga itu masya Allah ya karim gitu ya ya masa sebelum tidur suami dicarekan hayowey jangan hape nah begitu ya Allah ya karim berorakan memperhatikan suaminya maka perhatikan waktu makannya ingatlah waktu tidurnya kemudian hormati dan pelihara keluarganya jaga ya maksudnya hormati dan jaga keluarganya tetap saja kita sadar harus sadar kita sebagai seorang istri cuman ada kewajiban suaminya kepada siapa kepada ibunya kita hormati juga keluarganya jangan sampai kemudian mau pilih saya atau mau pilih ibumu ya jelas mau pilih ibu lah apain pilih istri-istri mau bisa nyari lagi maka seorang wanita ini harus paham betul hormati hormati suaminya hormati keluarganya kemudian termasuk juga menghormati dan memelihara hartanya menjaga hartanya jangan mebeberkan rahasianya kemudian yang ke sepuluh jangan menentang perintahnya dah lakukan saja maka insyaallah itu sebagian daripada ilmu yang kemudian harus kita harus seorang istri fahami jangan membeberkan rahasianya hati-hati kadang ketika kumpul dengan teman-teman saling sharing suami saya begini jangan dosa tahan dan sampai kemudian menyampaikan segala sesuatu rahasia rumah tangganya kepada orang lain akhir suaminya diceritakan suami saya kok begini kok suami suami itu tidak begitu hati-hati nah supaya kemudian adil mungkin ya supaya adil tadi nasihat umamah binti harissa kepada seorang istri ini ada nasihat daripada imam ahman kepada abdullah putranya yang lagi-lagi menjelang pernikahan jadi supaya balance antara laki-laki dan perempuan jadi perempuan sudah sekarang yang harus diperhatikan adalah laki-laki apa itu yang pertama bang tangjila yang pertama adalah jangan pelit mengatakan cinta dan kasih sayang kepada seorang istri gitu kan tongpelit banyak-banyakin si istri itu di apa di 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 sanjung begitu ya masyaallah kalau apa sih yang Aisyah itu yang lagunya wahai humayro begitu ya mayhone misalkan gitu ya abang abang kerja terus masyaallah bunda tahu gak kerja itu sebagai salah satu bukti cinta abang ke bunda harusnya begitu istri itu mengharapkan mengharapkan perhatian dari kita sebetulnya dia tahu kerja itu sebagai salah satu tanggung jawabnya begitu ya tapi ingin ingin ada pengungkapan dari seorang suaminya seorang istri itu begitu nanti Tahluna bisa ngerasain pada saat nanti menikah pengennya pasti begitu gitu kan pengen disanjung pengen dipuja masyaallah makanan istri abimah menit luar biasa menit enak begitu ya sosa dan asin begitu ya boleh atau tidak mengatakan demikian boleh supaya mengembirakan hati seorang istri itu boleh jadi si suami itu harus piawai begitu ya jadi jangan pelit untuk menyampaikan rasa cintanya mungkin kalau misalkan hendak berangkat kerja lihat dulu salam dulu dicium sambil dibisikin I love you misalkan gitu ya misalkan itu wah luar biasa energi positifnya itu masyaallah ya ini yang yang disampaikan nasihat oleh siapa oleh Imam Ahmad kepada Abdullah teman-teman sekalian yang kedua berlakulah lembut dan berlakulah tegas jadi antara lemah-lembut itu harus seimbang gitu ya jangan terlalu lembut kalau lembut nanti jadi suami yang sosis suami-suami takut istri lembut akhirnya dikuasai oleh siapa oleh istrinya jangan terlalu kasar jangan terlalu tegas begitu ya karena seorang istri itu kan tercipta daripada tulang rusuk yang bengkok jadi sebetulnya dimanapun kemanapun dimanapun ikhwan mencari seorang wanita pasti dia akan hanya mendapatkan wanita daripada tulang rusuk yang bengkok tulang rusuk itu posisinya bukan di kaki wanita itu bukan untuk diinjak-injak wanita itu bukan untuk dihina-hina tulang rusuk itu posisinya bukan berada di kepala wanita itu bukan hanya sekedar untuk disanjung-sanjung bukan untuk dikagumi tapi tulang rusuk itu dekat dengan bahu wanita itu untuk dilindungi dan dekat juga dengan hati wanita itu untuk dikasihi dan dicintai nah itu teman-teman sekalian makanya katanya Nabi kalau seandainya kamu hendak meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu hati-hati tulang rusuk itu pasti akan pecah dan apabila engkau membiarkannya tulang rusuk itu tetap bengkok maka tulang rusuk itu tetap akan bengkok maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah berlemah lembutlah kepada siapa kepada istrimu tegaslah sewajarnya tegur manakala dia ada yang salah dengan teguran yang terbaik maka insyaallah engkau akan hidup tenang bersamanya Masya Allah ya Karim teman-teman sekalian ya jadi perempuan itu seperti kaca yang berdebu gitu jangan terlalu keras membersihkannya karena kaca itu bisa patah saya sebetulnya pengen nyanyi tapi ya ditahan kemudian selanjutnya menasihat Imam Ahmad kepada Abdullah adalah menyukai apa yang disukai laki-laki dari seorang wanita jadi kalau seandainya seorang laki-laki menyukai daripada seorang istri itu wangi laki-laki lagi kudu wangi begitu ya jangan sampai kemudian menuntut istri harus wangi laki-lakinya juga tidak wangi ini mah introveksi buat saya jadi kalau seandainya suaminya ingin istrinya lembut atau begitu pun sama suaminya istrinya juga pengen lembut begitu ya maka berlemah lembut kepada istrinya kalau yang diinginkan daripada suaminya itu istrinya harus beres-beres begitu ya harus rapi nyatu sama laki-laki juga sama harus berbuat yang sama demikian begitu ya jadi nonton hayuwe nuntut begitu nuntut siapa nuntut istri begitu ya harus rapi harus rapi hari dirinya hari dirinya sendiri suaminya sendiri tidak tidak mau rapi maka nasihat Imam Ahmad kepada Abdullah menyukai apa yang disukai laki-laki dari seorang wanita jadi perempuan itu menyukai apa yang disukai laki-laki jadi seorang wanita kemudian rumah itu bagi wanita itu istananya jadi awas jangan ikut campur terhadap urusan rumahnya pokoknya rumahnya mau dicet warna pink warna ungu pokoknya terserah istrinya ntong mimiluan udah serahkan kenapa karena salah satu di antara ketenangan kebahagiaan seorang wanita itu dia sudah memiliki istana istana bagi seorang perempuan itu gak perlu mewah sebuah rumah yang sederhana pun baginya adalah sudah menjadi istana udah urusan rumah urusan istana biar istri yang ngatur mau lemari disimpen dimana mau dapur ditempatkan dimana mau diwarnai warna pink udah suami gak usah berkomentar udah pasrahkan kepada istrinya saja dalam urusan itu kita percaya kita berikan ketenangan kalau sudah seperti itu masya Allah istri itu bahagia begitu ya ketika ditanya ke suaminya sebetulnya warna yang diinginkan itu apa warna biru oh ternyata rumahnya pink itu ternyata membuktikan atau merealisasikan nasihat imam Ahmad kepada anaknya Abdullah masya Allah kemudian selanjutnya adalah seorang istri itu ingin dekat dengan suaminya tapi tidak ingin jauh juga dari keluarganya makanya ini ya bagi ikhwan begitu ya jangan senantiasa selalu membatasi istrinya dengan keluarganya biarkan diberikan izin kepada siapa kepada keluarganya begitu ya untuk bisa bersilaturahim bisa bertemu apalagi kemudian memfasilitasi suaminya hayu ah misalkan satu minggu sekali dua minggu sekali untuk bisa menjemuh selaturahim ke siapa selaturahim ke keluarga istrinya selaturahim kepada ibu bapaknya masya Allah itu adalah sesuatu yang bikin hati istrinya tenang begitu ya masya Allah ya kemudian selanjutnya adalah suka melupakan kebaikan suaminya harus dipahami nih ikhwan ya seorang istri itu suka melupakan kebaikan suaminya ini nasihat daripada Imam Ahmad kepada Abdullah ya contoh misalkan jadi nanti tidak usah khawatir tidak usah kaget ketika kemudian kita masuk rumah buka pintu gitu ya ternyata pintunya nggak ditutup lagi tuhnya si Abimah ayo weh tiap kali buka pintu nggak nutup padahal baru sekali padahal baru itu begitu ya jadi tidak usah heran tidak usah tidak usah kaget nanti kalau misalkan perasaan saya teh suka ngepel suka ngeberantakin lagi ngeberantakin lagi padahal saya itu sudah suka ngeberesin begitu ya nah harus paham karakter seorang istri itu adalah suka melepakan kebaikan suaminya walaupun mohon maaf ya tidak pernah melupakan apa yang dilakukan oleh suaminya kalau disakit hati lima tahun yang lalu begitu ya badak maghrib badak maghrib beres beres selesai makan dulu melakukan kesalahan tak kesalahan namun diinget-inget terus Masya Allah jadi harus paham seorang suami oh memang karakter seorang istri itu begitu jadi gak usah dibanta iya hari kemarin Adi kan ngebantuin juga ngomong kok begitu gak usah ditembak senyumin aja ya senyumin kalau enggak misalkan dipeluk dicium dah beres aja gitu yang ketujuh perempuan itu lemah gak kayak kita teman-teman sekalian apalagi yang lebih yang lebih menguasainya itu bukan akal tapi perasaan begitu ya beda dengan beda dengan suami nah karena istri itu lemah berikan waktu untuk bisa beristirahat begitu ya salah satu diantaranya ajak jalan-jalan begitu ya jalan-jalan begitu ya biarkan dia berikan berikan kesempatan untuk shopping gitu ya kemudian bertemu dengan teman-temannya itu salah satu diantara yang harus dilakukan oleh seorang suami itu sebetulnya bahkan kata Nabi salah satu diantara amalan yang paling utama itu setelah amalan Pardu adalah membahagiakan seorang muslim yang lainnya termasuk disini adalah membahagiakan istri dan anak-anaknya begitu ya jadi berikan porsi berikan fasilitas berikan kesempatan untuk apa untuk bisa untuk bisa beristirahat untuk bisa mendapatkan kesenangannya begitu ya dengan catatan tidak dalam perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kira-kira shopping belanja itu diharamkan atau tidak tidak ustaz yang penting tidak boros yang penting tidak boros ya Masya Allah ya karir kira-kira kalau misalkan diberikan gitu ya dibelikan oleh suaminya itu bikin hati tenang gitu ke istri itu gitu ya Masya Allah ya karir jadi harus piawai seorang suami ini memang mengingatkan saya juga termasuk juga teman-teman yang ikhwani usahakan setiap kali pulang dari luar pulang dari kegiatan pulang ke rumah itu harus bawa oleh-oleh gitu ya supaya bisa bikin istrinya bahagia anaknya bahagia biasanya kan anaknya nanya nanti Abi Abi bawa apa Oh Abi bawa ini gitu kan Abi bawa makanan itu teh buat bikin anak-anak tuh bahagia dan ini adalah salah satu amal ibadah yang paling pertama setelah amalan Farbu kata Nabi kata Nabi kemudian yang selanjutnya adalah sesungguhnya wanita itu tawananmu maka perlakukanlah tawananmu itu dengan baik begitu ya Masya Allah jangan dibentak jangan dikerasin begitu ya jadi ya sama-sama saja karena kita kan sedang melakukan ketatan ibadah kepada Allah Subhanahu MashaAllah ini salah satu diantara beberapa nasihat Imam Ahmad kepada Abdullah begitu pun tadi nasihat Umamah binti Harissa kepada putrinya ini udah mau ini ya udah mau jam 11 Masya Allah saya lanjutkan sedikit lagi ya keutamaan menikah keutamaan menikah kola muad bin jabal sholatun jadi muad bin jabal berkata sholat orang yang sudah menikah lebih afdol daripada 40 sholat orang yang membujang jadi orang yang jomlo itu tadi sudah itu sudah disebutkan ya jadi sahabat muad bin jabal berkata sholat orang yang sudah menikah itu lebih afdol daripada 40 roka salat orang yang membujang jadi ini ketamaan-ketamaan yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad salallahu adaihi wasalam termasuk juga sahabat Ibnu Masmud gitu ya dalam kondisi sedang sakit dia berkata kawinkanlah aku karena aku tidak ingin jika aku menghadap Allah dalam keadaan dalam keadaan bujang dalam keadaan jomblo begitu ya termasuk juga Subiyan Al-Tawri ini luar biasa dalam kitab Giratul Uyun Subiyan Al-Tawri menyampaikan bahwasannya bertanya kepada seorang laki-laki apakah kamu sudah menikah seperti pertanyaan tadi ya ke abang dan ke Tehluna kemudian laki-laki itu menjawab beliau belum maka kata Subiyan Al-Tawri bahasa Sundanya manate waras atau maksudnya aku tidak tahu apakah kamu golongan orang yang sehat atau tidak masya Allah itu sampai disampaikan oleh Imam Subiyan Al-Tawri jadi kalau orang yang sehat tidak tidak bakal menunda-nunda kalau seandainya memang sudah siap sudah ada keinginan menikah sudah ada biayanya sudah bisa laki-lakinya sudah bisa siap lahir batinnya sudah saja jangan menunggu-nunggulah insya Allah nah ini teman-teman yang kemudian harus diperhatikan diantara tadi wanita ideal menurut Islam tadi salah satu diantaranya agamanya kemudian keutama nikah kenapa kenapa ini kemudian harus diperhatikan karena untuk keberlangsungan pernikahannya jangan sampai kemudian pernikahannya itu alih-alih untuk beribadah tapi justru malah menambah dosa dan kemaksiatan termasuk kemarin juga tidak lama ada orang tua santri ngelepon komunikasi ustadz mohon maaf ingin komunikasi mangga silahkan ustadz mohon maaf ini saya punya putri begitu ya saya punya seorang putri ada yang melamar tapi ketika kemudian ditanya oleh siapa ditanya oleh bapaknya gitu kan bagaimana sikapnya ke ibu apa kekurangannya kekurangannya itu salah satu diantaranya karena pernah membentak pernah membentak ibunya maka bapaknya enggak mau begitu ya akhirnya di akhirnya di ya enggak 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 maulah begitu tapi ternyata si calon suaminya itu sudah mau langsung dateng sudah mau langsung dateng padahal kita belum menerima sudah mau dateng aja nekat terus apa yang harus saya lakukan saya bilang ini kan belum sampai pada akad pernikahan belum sampai kepada khitbah kalau mau selaturahim ya enggak apa-apa gitu kan kalau seandainya sudah tanggung selaturahim ya silahkan makanya perlu taruh itu kan supaya bisa mengetahui ya teman-teman sekalian taruh diantara keluarga kalau seandainya sudah 80% barulah bisa kemudian ketemu diantara dua keluarga itu cuman harus dipahami teman-teman sekalian yang kedua kalinya ketika si ibu itu nolapun Ustadz ini ada yang akhirnya karena masukan saya beberapa hal ah ya sudah Ustadz tapi saya takut anak saya enggak enggak ada laki-laki lagi yang mau insya Allah ada ada jodohnya saya bilang insya Allah nah akhirnya telepon lagi ada yang datang lagi gitu kan ada yang datang lagi tapi lagi-lagi tidak sesuai dengan siapa dengan kriteria bapaknya kenapa karena ibadahnya seperti itu Ustadz cuman yang terjadi ke anaknya itu kenapa jadi malah kecewa katanya begitu seperti jadi murung udah dua kalinya harus dipahami teman-teman ibu bapak orang tua itu menginginkan yang terbaik begitu ya menginginkan pasti yang terbaik lihat ibadahnya lihat daripada akhlaknya hanya saja kata nabi kalau seandainya sudah ada seorang laki-laki yang datang agamanya bagus akhlaknya bagus hati-hati jangan ditolak kalau misalkan ditolak kata nabi khawatir terjadi ada fitnah jadi kalau seandainya memang sudah ada yang datang ke rumah sudah ada yang datang ke rumah laki-laki agamanya baik akhlaknya pun baik sudah tidak usah dilama-lama terima saja jadi orang tua memilih itu pasti menginginkan yang terbaik hanya saja sekali lagi bukan karena tampangnya bukan karena kemewahannya bukan karena hartanya bukan karena nasabnya tapi paling utama adalah karena agama dan akhlaknya kalau akhlaknya kepada ibu bapaknya sudah baik kepada ibu bapak sendirinya sudah baik begitu ya maka masya Allah kepada istrinya pun kepada keluarga istrinya pun nanti akan baik teman-teman pernah ditanya Sheikh Hasan Al-Basri ketika ada seorang laki-laki yang bertemu dengan Sheikh Hasan Al-Basri kemudian beliau menyampaikan wahai Sheikh saya memiliki putri yang sangat saya cintai banyak laki-laki yang ingin melamarnya apa yang saya lakukan kata Sheikh Hasan Al-Basri nikahkanlah putrimu putrimu itu dengan seseorang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena jika ia menyukainya maka dia akan memuliakannya jika ia tidak menyukainya maka dia tidak akan menjalibinya masya Allah orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka pasti dia akan memperhatikan segala sesuatunya kenapa karena dia tidak akan mungkin untuk bisa melakukan kezaliman begitu ya kalau seandainya dia betul-betul takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dari takut itulah timbul keikhlasannya seperti Imam Ghazali menyampaikan semua manusia itu celaka kecuali orang yang berilmu orang yang berilmu pun masih terkategorikan celaka kecuali orang yang mengamalkan ilmunya orang yang mengamalkan ilmunya pun masih terkategorikan celaka kecuali orang yang ikhlas dalam mengamalkan ilmunya dan orang yang ikhlas dalam mengamalkan ilmunya juga masih terkategorikan celaka kecuali orang yang yang memiliki rasa khauf yang memiliki rasa takut kepada Allah SWT, tidak mungkin akan menjerumuskan istrinya kepada Tuzaliman tidak akan mungkin menjerumuskan istrinya kepada kemaksiatan jadi orang yang menjaga Allah SWT insya Allah dia akan menjaga keluarganya, dia menjaga istrinya dia menjaga keluarga daripada istrinya jadi perlu dipahami teman-teman sekalian, kalau orang tuanya ingin memilihkan calon kepada anaknya yang baik yang agamanya bagus, alatnya bagus karena untuk keberlangsungan hidupnya nanti selama berumah tangga ini wadah yang panjang bukan satu tahun, dua tahun teman-teman sekalian oleh karanya jangan asal milih, paling tidak dua itu satu, lihat akliahnya, lihat nafsiahnya tadi akliahnya itu adalah ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu agamanya kemudian nafsiahnya akhlaknya itu sesuai dengan apa yang sekiranya diperintahkan oleh Allah dan Rasul jadi nanti kalau misalkan ada sesuatu masalah itu enak nanti itu dikembalikan gak punya uang masya Allah jadi dinikmati itu asli lagi COVID begini gak punya uang masya Allah Allah yang mahat tahu jadi kita pun malah jadi lebih yakin teman-teman sekalian kalau yang seperti itu kalau yang gak punya ilmu uring-uringan bisa stress begitu gak punya ilmu jadi ayo teman-teman jangan asal milih karena ini ibadahnya ibadah yang panjang luar biasa ibadah yang panjang bukan satu tahun dua tahun bukan seumur jagung kenapa banyak orang yang menikah seumur jagung boleh jadi itu dia boleh jadi niatnya yang salah tidak disertai dengan ilmunya dan terakhir adalah yang terakhir adalah manfaat dan bahaya menikah manfaat nikah adalah menyelamatkan pandangan mata menjaga kelamin dan keturunan yang banyak ini salah satu diantara manfaat untuk menikah banyak begitu ya pahalanya didapatkan masya Allah seperti tadi janjinya Allah dan Rasulnya sholat satu roka saja masya Allah satu harinya itu berbanding masya Allah kenapa karena sudah mengikuti sunnahnya Rasulullah itba'un sunnah karena sudah melaksanakan itba'un sunnah maka tentu konsekuensinya adalah pahala kalau niat niat betul ikhlas karena Allah disertai dengan ilmunya dan ada pun bahaya daripada menikah ada pun bahaya nikah adalah apabila lemah mencari rezeki yang halal dan memenuhi hak istri dalam setiap masalah maka tentu di sini harus disandarkan kepada ilmunya yang ada kalau enggak piawai kalau enggak punya ilmu hati-hati termasuk juga ketika kemudian mencari rezeki sudah saja misalkan patah semangatnya saja begitu ya tidak disandarkan kepada Allah saja maka kalau seandainya dia justru mencari rezeki yang justru bukan rezeki yang halal tapi rezeki yang rezeki yang halal teman-teman mohon maaf ya istrinya terdahulu ketika suaminya akan bekerja pasti nasihatnya adalah hati-hati dalam bekerja untuk mencari pekerjaan yang halal jadi sekali lagi hati-hati kepada para calon suami dalam mencari nafkahnya jangan memberikan nafkah pekerjaan daripada yang haram kenapa? kata nabi tidak akan masuk surga jasadun gudia biharumin jasad tubuh yang diberi makanan yang haram maka kita fahami kita perdalami lagi ilmunya sehingga perjalanan ibadah yang panjang ini mudah-mudahan bisa menjadi ketenangan di dalam hatinya menimbulkan rasa kasih sayang diantara keduanya bisa jadi amal soleh bisa jadi nanti keselamatan di akhirat celap sekali lagi hati-hati kalau seandainya misalkan kita melakukan pernikahan ada ketidaktenangan boleh jadi ada yang salah dalam pernikahannya itu saja barangkali yang bisa disampaikan kurang lebihnya mohon maaf itu saja ada pertanyaan atau silakan nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masyaallah luar biasa sekali atas yang disampaikan oleh ustad baik selanjutnya untuk memperdalam bahasan kita tadi kita akan melangsungkan ke sesi tanya jawab ustad diskusi bersama teman-teman sampai jam berapa jam 11 ustad kurang lebih mungkin 5 menit lagi sesi tanya jawab ustad ya baik baik untuk kesempatan pertama kami berikan 3 penanya bagi teman-teman semua yang ingin bertanya maupun berdiskusi bersama dimohon untuk membuka mute mikrofonnya dan akan memberikan pertanyaan yang jelas dan tepat baik kalau seandainya memang saya bisa jawab insyaallah jawab sekarang kalau seandainya saya tidak bisa menjawab sekarang kan ada pertemuan lanjutannya ya insyaallah nanti saya jawab di pertemuan yang selanjutnya Allah wa'alaikumsalam baik ustad teman-teman semua silahkan sekali izin bertanya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam terima kasih kepada moderator dan atas waktunya ustad saya izin bertanya bagaimana pandangan ustad dalam mungkin sudah zaman itu dari kejaman ke zaman yang lain itu banyak perubahan salah satunya mungkin dalam berumah tangga itu untuk era sekarang itu antara kalau dulu mungkin lebih umum dipandang suami yang bekerja nah untuk sekarang mungkin ada kalanya istri dan istri itu banyak kenyataannya sama-sama bekerja gitu ustad nah pandangan terkait hal itu seperti apa gitu ustad terus pandangannya juga berkaitan dengan kerjasama dalam rumah tangga gitu kan kalau misalkan di kita sering gitu budayanya oh istri yang mengerjakan pekerjaan rumah terus suaminya yang mencari napkah dan lain sebagainya tapi ada situasi lain itu kerjasama kadang pekerjaan rumah itu kita bagi dan lain sebagainya itu ustad terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik ustad apakah pertanyaannya akan langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu ustad ditanya eh ditanya dijawab aja langsung ya baik silahkan ustad baik jadi yang pertama jawabannya fenomena yang hari ini banyak perempuan yang bekerja suaminya yang jadi rumah tangga di rumah gitu ya itu sering terjadi seperti itu yang perlu dipahami bahwa bekerja bagi seorang wanita hukumnya adalah mubahun mubah ya sementara mencari napkah yang dilakukan oleh seorang suami hukumnya wajib sekali lagi bahwa yang wajib untuk mencari napkah itu adalah laki-laki bukan istrinya sementara istri itu hanya mubah saja boleh-boleh saja begitu ya kalau seandainya memang diizinkan oleh siapa oleh suaminya nah yang perlu dipertanyakan hari ini mohon maaf tadi semakin apa semakin apa semakin maju tadi semakin zaman yang berbeda apalagi dalam keadaan mohon maaf ya mohon maaf mohon maaf sekarang dalam kondisi kapitalisme sekuler yang orang-orang susah untuk bekerja begitu ya suami susah untuk bekerja begitu suami yang susah untuk bekerja mohon maaf ya bukan suami tidak mau bekerja bukan suami sudah cari kesana kemari suami sudah berusaha sudah berikhtia dari pagi dia keluar tapi hanya punya penghasilan seperti itu kemudian perempuannya punya niatan dia ngomong Abi boleh nggak kalau seandainya saya mau bantu Abi dalam apa dalam dalam hal kebutuhan rumah tangga insyaallah Umi pengen bekerja buat membantu Abi di rumah tangga karena melihat tahu begitu ya tapi suaminya juga kalau begitu dari kemarin ngomong begitu ya jangan begitu tapi tetap juga menghargai masya Allah yang harus ini menjadi kewajiban Abi hanya saja memang karena ada satu dan lain hal Abi sudah berusaha sudah berikhtiar begitu ya mau dagang juga belum punya modal begitu mohon maaf mohon maaf harus kemudian merepotkan Umi itu kan enak begitu ya diantara satu sama lain istrinya tetap dihargain begitu ya suaminya juga tetap masih berusaha nggak enak-enak nggak uncang-angge di mana di kursi di kasurnya begitu enggak tapi dia tetap juga berusaha insyaallah nanti kalau sekiranya Abi sudah punya kerja nggak apa-apa Umi nanti nggak usah kerja lagi khawatir Umi capek begitu kan apalagi sudah punya kewajiban di rumah tangganya itu kan Masya Allah itu bikin hati tenang istri gitu ya walaupun istri harus membantu seperti itu itu saya kira nggak jadi masalah ya hukumnya mubah hukumnya mubah manakala membantu kondisi keadaan suaminya yang memang kondisinya seperti itu hanya saja memang suami juga harus tetap memperhatikan memperhatikan apanya lihat pekerjaannya gitu ya lihat kemudian pakaiannya hati-hati jangan sampai suami juga membolehkan pekerjaan yang mubah sementara mohon maaf di pekerjaannya saja pakaiannya misalkan gitu ya tidak sampai menutup aurat harus membuka auratnya hati-hati nih gitu ya hati-hati sekalipun istrinya membantu membantu tapi suaminya juga dapat dapat dosa bisa jadi dosa jariah gitu ya apalagi tidak menasihati membiarkan nanti kan jatuhnya kepada dayus kata nabi seseorang yang dia membiarkan keluarganya istrinya melakukan keburukan melakukan kemahsiatan dia biarin saja padahal kata nabi tiga golongan yang Allah haramkan masuk ke dalam surga salah satu diantaranya adalah orang yang membiarkan istrinya orang yang membiarkan keluarganya melakukan dosa dan kemahsiatan dibiarkan demi Allah walaupun suaminya melakukan melakukan amasoleh ketaatan kepada Allah dia solat dia puasa ramadhan tapi mohon maaf anaknya istrinya dibiarkan melakukan dosa dan kemahsiatan Allah lemparkan ke dalam api neraka jahannam selanjutnya apa ya tadi selain daripada istri bekerja itu apa ya selain daripada istri bekerja itu apa tadi tambahannya sudah cukup seperti ya ini pandangan cara cara pandangannya menurut ustad ketika di keluarga itu antara suami dan istri itu bagaimana kolaborasi oh ya pekerja betul itu juga harus kemudian bekerja sama sekali lagi tadi istri itu adalah sifatannya lemah justru suami yang lebih menghargai seperti rasulullah ikut menuci enggak seenaknya saja saya kerja capek istri juga sama capek begitu saya pernah ngerasain itu nyusuh sama nyusuh itu baru dapat beberapa potong aja 10 potong itu ini cangking itu udah nyari kalau istri masya Allah banyak yang dikerjakan begitu belum nyuci belum anak belum mampu anak belum nyusuhin belum segala macam begitu ya saya kira satu sama lain harus saling menghargai jadi satu sama lain harus bisa saling menghargai begitu ya jadi jangan sampai kemudian menganggap bahwa saya yang paling lelah itu enggak akan betul kalau mau Bismillah karena ini adalah bagian daripada amal soleh kalau seandainya suaminya bisa untuk membantu untuk membantu pekerjaan istrinya di rumah ya bantu saja insyaallah itu juga akan berbuat sama soleh makanya di awal teman-teman bisa komitmen dengan siapa dengan istrinya dengan suaminya ketika anak menikah abang mau enggak nanti kalau misalkan sudah menikah nanti pas taruh mau menikah kita sama-sama kerjasama yuk dari segi apa jadi salah satu diantara misinya itu pernikahan itu apa ya ayuhalladin amanu ku angfusakum wa'alikum naruh bahaya orang-orang yang beriman jaga dirimu keluar gamu daripada siksa api neraka jahannam semua apapun yang dilakukan jadi dalam berumah tangga itu bisa jadi amal soleh teman-teman masaknya jadi amal soleh nyesuhna bisa jadi amal soleh termasuk juga nyitrikanya bisa jadi bisa jadi amal soleh masa suami enggak mau begitu ya dapat amal soleh nya juga nah gitu jadi bisa dibicarakan di awal boleh boleh silahkan yang penting jangan banyak nuntut sesuatu mohon maaf ya kuduh punya mobil kuduh punya rumah nah hal yang seperti itu sudah lah tidak usah memberatkan tadi kan rasa cukup dengan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah Allah yang ngurus semuanya gitu ya teh semoga sudah terjawab ya teh terima kasih banyak ustad ini teman-teman yang ingin bertanya ada Kang Rinaldi eh Vera eh Vera dan aku barangkali ingin bertanya dipersilahkan untuk penyampaikan baik sebelumnya terima kasih kesempatannya dan terima kasih juga kepada pemateri yang luar biasa yang menyampaikan tentang kitab purlatul kuyun dan menarik tarik pembahasannya nah disini yang ingin saya tanyakan bagaimana pandangan terkait persoalan bagaimana suami istri itu dalam menikah dalam artian perbedaan agama dimana banyak kasus yang terjadi di Indonesia menikah yang berbeda agama misalnya laki-laki agama Islam kemudian istri itu di luar Islam ustad nah dalam MUI kan melarangnya dalam artian mengharamkan antara pernikahan yang berbeda agama tetapi di sisi lain ini menjadi realitas dan terjadi di negara kita jadi bagaimana dengan hal itu ustad di sisi lain MUI melarang tetapi banyak orang yang melakukan hal itu ustad karena rasa cintanya terhadap seseorang yang melebihi dengan agamanya mungkin bisa di jawab ustad terima kasih Assalamualaikum terima kasih Kang Renaldi luar biasa sekali sangat mendalam ini berkaitan dengan rasa cinta yang mungkin ustad bagaimana hukumnya sepertinya ustad baik sudah jelas ya bagi kita bahwa tadi segala sesuatunya itu harus disandarkan kepada hukum Allah dan rasulnya antara wajib apakah ini haram ini sunah begitu ya jangan hanya mengandalkan hawa nafsu semata apalagi hanya mengandalkan cinta misalkan cinta itu nanti bakal hilang begitu ya bakal lapuk begitu dimakan usia begitu ya cinta itu hilang kasih sayang itu hilang yang menjadikan kasih sayang itu cinta itu istiqamah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang nanti apalagi sudah jelas jelas ini adalah sebuah penentangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebuah kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang padahal Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah al-Baqarah ayat ke-221 kan jelas bagi kita pelarangan untuk menikahi wanita-wanita yang musyrik hingga mereka beriman masuk Islam jadi kalau seandainya kita melihat hal yang demikian pertama jadikan pelajaran bagi kita ya bersyukur bahwa kita bukan termasuk orang yang melakukannya yang kedua jadikan pelajaran hati-hati ya hati-hati yang menentang perintah Allah aturan Allah dan barang siapa yang berpaling yang berpaling dari peringatanku Imam Ibn Qasir menjelaskan ayat di mana Amr wa ma'azal Allah ala rasul barang siapa yang menentang perintah Allah perintah apa yang telah aku turunkan kepada Rasulullah apa kata Allah fa'innalahu ma'isyatang dongka maka dia akan diberikan hati yang sempit dijelaskan walak tummaninatafih tidak akan ada ketenangan di dalam hatinya wanah syuruhu yaumal kiamati amr dan di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan buta mohon maaf ya boleh jadi di awal memang karena tadi tujuannya sinta hakul yakin siapapun yang menentang aturan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ada rasa ketenangan di dalam hatinya cinta itu akan lapuk kecuali yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi satu bersyukur kita tidak termasuk orang yang melakukannya kedua jadikan pelajarannya dan yang ketiga yang ketiga hati-hati yang ketiga adalah harus ada dihadirkan rasa kebencian ketidaksukaan dengan sesuatu yang terjadi kepadanya kalau misalkan mohon maaf ya seperti ada menikah beda agama kemudian kita biasa-biasa saja hati-hati itu teman-teman kata Nabi barang siapa yang melihat kemungkaran itu kan kemungkaran barang siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya artinya dengan kekuasaan kalau seandainya dia punya kuasa kalau seandainya tidak bisa maka lisan nasihati nasihati kepadanya kalau seandainya tidak bisa paling tidak dalam hati itu ada rasa ketidakliduan terhadap apa yang terjadi kepada ini jangan sampai kemudian biasa-biasa saja melihat kemungkaran biasa-biasa saja para ulama dihinakan misalkan diam saja hati-hati Imam Gujali menyampaikan perlu dipertanyakan keimanannya dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala walaupun itu adalah selemah-lemahnya iman yang jelas siapapun yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala maka pasti tidak akan ada rasa ketenangan di dalam hatinya sekalipun tadi ya embel-embel karena cinta dan di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan buta wa ta'ala masya Allah semoga sudah terjawab ya Kang Rinaldi oh ya Ustaz ini ada yang bertanya dari Kak Sri izin bertanya Ustaz saya perempuan sudah menikah apa apa doa yang bisa kami amalkan untuk kebaikan rumah tangga kami selama ini saya baca yang baca saya bacakan adalah Robana Hablana Min Ajwazina dan sebagainya apakah itu sudah betul Ustaz itu pertanyaan pertama Ustaz dan ini pertanyaan yang kedua dari Kak Nesa Assalamualaikum Ustaz izin bertanya bagaimana cara seseorang suami atau istri menghadapi keluarga pasangan yang kadang ikut campur terlalu jauh pada urusan keluarga sendiri terima kasih itu kurang lebih Maksudnya gimana yang Pak Nesa ini izin bertanya bagaimana cara seseorang suami ataupun istri menghadapi keluarga pasangan yang kadang ikut campur terlalu jauh dalam urusan keluarga keluarga pasangan yang ikut campur terlalu jauh kepada keluarga sepertinya dalam mungkin terlalu ikut campur pihak keluarga baik itu suami maupun istri oh ya 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 terjelas oleh Teh Nisa boleh baik-baik ya Alvan itu bukan dari Nesa ketuker namanya yang Nesa yang bertanya doa oh ya itu istri ya mohon maaf ya baik baik saya jawab yang yang Tanesa aja dulu berarti yang doa betul Teh itu yang diajarkan ya doa untuk sekiranya Allah jadikan keluarganya anak-anaknya yang soleh-soleh suami yang menyejukkan pandangan mata suaminya sebenarnya harusnya itu doa juga barang-barang dibacakan oleh istrinya dibacakan juga oleh suaminya termasuk mohon maaf ya ketika anaknya anaknya lagi tidur sambil diusap Kepalanya sambil didoakan Begitupun harusnya Suaminya Ketika menjelang tidur Suaminya lagi tidur Diketrup suaminya Ternyata suaminya belum tidur Istrinya tidur gantian Dicium lagi Jadi kalau satu sama lain Sudah memahami bahwa Di antara tugas suami istri itu adalah Menjaga daripada siksa peneraka Masya Allah Saling membantu Saling memotivasi Saling memberikan pengertian Wah Masya Allah Nanti Insya Allah Allah bimbing Nah bagi yang tadi sudah menikah Ayo komitmen lagi Perbaiki lagi Kalau seandainya memang di awal Niatnya memang belum benar karena Allah Bicara lagi dengan suaminya Di introveksi yuk Kira-kira kita sudah menikah Apa yang menjadi tujuan kita ya Apa yang menjadi target kita dalam pernikahan ini Apakah kita sudah benar-benar Menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah Apakah tujuannya Semuanya karena Allah Terus begitu ya Di introveksi lagi Diperbaharwi lagi gitu kan Bukan hanya sekedar doa Tapi realisasinya pun harus Tetap dilakukan Minta supaya selamat Daripada siksa peneraka jahana Tapi kelakuannya Tidak sesuai dengan apa yang dimintakan Ini Tojaiyah gitu ya Bertolak belakang dari apa doanya Jadi Minta doa Tapi kita juga berusaha untuk melakukan yang terbaik Jangan menuntut suami menjadi suami yang baik Jangan menuntut anak-anak menjadi anak-anak yang baik Yang soleh soleha Tapi perbaiki diri PDLT Perbaiki diri lakukan yang terbaik Begitupun suami Jangan menuntut istrinya menjadi istri yang soleha Tapi perbaiki saja Tuntut saja dirinya Menjadi PDLT Perbaiki diri lakukan yang terbaik Lihat istri juga nanti bakal Masya Allah Yang tadinya Suaminya gak sholat berjamaah Sekarang Masya Allah Jadi sholat berjamaah Masya Allah Jadi sholat tahajud Nanti malam kita sholat tahajud yuk Nanti malam Kita bangun jam 3 yuk Kita sholat tahajud bersama Luar biasa Teman-teman sekalian Begitu ya Masya Allah Masya Allah Mungkin keluarga yang begitu ya Yang bisa jadi amal soleh Yang bisa menjadi Amal ibadah di hadapan Allah Jadi satu sama lain Harus bisa saling memahami Wallahu'alam biswab Itu mungkin Teh Nisa Teh Nisa ya Teh Nesa Teh Nesa Oh iya Teh Nesa Ini Kalau tidak salah Ini santri deki Teh Luna Oh Masya Allah Dia punya yayasan Tafir Quran di Kuningan Ya Insya Allah Nuhun Teh Nesa Nuhun Teh Nesa Selanjutnya Ustadz Ada pertanyaan dari Teh Sri Mengenai keluarga tadi Bagaimana cara Seseorang suami istri Menghadapi Keluarga Pasangan yang Kadang selalu ikut campur Masalah urusan keluarga sendiri Ini memang Permasalahan yang Terjadi ya Faktor fenomena Yang sekarang terjadi Makanya Teman-teman tadi ya Yang paling penting itu Adalah Ilmu Begitu Kalau tidak disertai dengan ilmunya Amburadul Teman-teman Acak-acakan Bisa nabrak Yang pada akhirnya Hancur Keluarganya hancur Terlalu banyak Diinvestasi Terlalu banyak Dicampuri Sama Sama keluarga istrinya Sama keluarga Bapaknya Begitu ya Sekarang bagaimana Kalau seandainya Sudah terjadi Begitu Ya paling tidak Ajaklah Ikut Kajian Barang disini Masya Allah Maksud saya Ya Satu sama lain Karena memang Sudah tanggung Seperti itu ya Kalau seandainya Memang Turut mencampuri Komitmen lagi Dengan suaminya Kalau misalkan Memang masalahnya Sama-sama Satu rumah Komitmen lagi Untuk bisa apa Untuk bisa Untuk bisa Sementara waktu Pisah rumah dulu Misalkan Begitu ya Terus Sekali lagi ya Ya begitu Makanya kenapa Di awal-awal itu Jangan Jangan Apa ya Jangan Seenaknya saja Milih suami Milih istri itu Teman-teman sekalian Nanti kan berakibatnya Ya itu tadi Keberlangsungan Dalam berumah tangganya Begitu ya Makanya salah satu Di antaranya tadi kan Nasab itu juga Mempengaruhi Kalau nasab itu Keluarganya juga Paham terhadap Agama Dia tidak akan Ikut campur Terhadap permasalahan Keluarga anaknya Begitu ya Biarkan keluarga anaknya Melakukan Menghadapi Permasalahan Yang dihadapinya Kita tidak usah Terlalu ikut campur Kan begitu ya Nah ini mah Buat kita-kita saja ya Rahasia kita Wallahualam Biswa Itu mungkin Teh Siti Teh Sri Teh Sri Ustaz Ustaz boleh Kasih kesempatan terakhir Untuk Kang Niko Menyampaikan pertanyaan Terakhir Saya mohon izin minum dulu Ya Kang Niko Dipersilahkan Untuk menyampaikan pertanyaannya Terima kasih Assalamualaikum Ustaz Terima kasih Kesempatannya Ustaz Saya ingin bertanya Saya Laki-laki yang sudah menikah Bertanyaan saya Bagaimana Membedakan Bahwa Pasangan kita Adalah Pasangan terbaik Dengan Positif Segala positif Negatifnya Sehingga kita Harus bersabar Karena kan ada Ayat yang juga Mengatakan Atau firman Allah Bahwa Kalau Kau tidak menyukai sesuatu Mungkin Itu ada kebaikan Padamu Dan begitu pula Sebaliknya Jadi Saat ada masalah-masalah Dan ada Hambatan-hambatan Dalam pernikahan Bagaimana kita Yakin bahwa Itu adalah Memang pasangan Yang terbaik Untuk kita Dan Kita diharuskan Untuk Sabar Terhadapnya Dan Bedanya Dengan Bahwa Memang Jalan Berpisah Adalah Lebih baik Ustaz Karena memang Allah juga Meng Setahu saya Menghalalkan Perpisahan Itu sendiri Ustaz Nah Pertanyaan saya adalah Batas Apa yang bisa dipakai Untuk membedakan Kedua hal tersebut Terima kasih Masya Allah Mungkin itu Pertanyaan dari Kang Niko Maka boleh Dijabat Secara langsung Terakhir ya Terakhir Terima kasih Kang Niko Atas pertanyaannya Kedua rumbah Kita semuanya Dipertemukan oleh Allah SWT Dalam masjid Seperti ini Karena boleh jadi Allah SWT Itu masya Allah Bagian daripada Kasih sayang Allah Kepada kita semuanya Allah ingin Memberikan keilmuan Kepada kita Allah ingin Semakin kita Yakin kepada Allah SWT Jadi Seorang suami itu Harus bersabar Dalam menghadapi Istrinya Dua kali Lebih besar Dibandingkan Sabarnya Seorang suami Kepada teman-temannya Itu ya Sekali lagi Bahwa Sabarnya Seorang suami Kepada istrinya Itu dua kali Lebih besar Dibandingkan Sabarnya Seorang suami Kepada teman-temannya Jadi Kalau seandainya Ada masalah Jangan Langsung Diputuskan Dengan Hawa nafsu Tapi Introveksi Kenapa istri saya Berbuat demikian Karena Boleh jadi Boleh jadi Mungkin kita yang Tidak perhatian Boleh kita Boleh jadi Kita yang Tidak mendidik Istri kita Itu ya Itu harus Di intropeksi Teman-teman sekalian Masya Allah Jadi Jangan langsung Kemudian Menyalahkan istri Jangan Karena Kewajiban suara Suami itu adalah Mendidik Istrinya Membantu Istrinya Jadi ketika Kemudian Ada kesalahan Yang terjadi Dan bisa Diperbaiki Ayo Perbaiki Dan Sabar Karena ada Kebaikan Karena ada Kebaikan Yang kemudian Allah akan berikan Sekali lagi Kalau seandainya Niatnya ikhlas Karena Allah Siapa yang Ngurus Siapa yang Menjadikan Istrinya Menjadi istri Yang soleha Siapa yang Menjadikan Keluarganya Keluarga yang Soleh dan soleh Allah teman-teman Sekali Hati-hati Dengan apa Dengan perangkap Syaitan Begitu ya Yang ingin Memisahkan Di antara Kedua keluarganya Begitu ya Di antara Dua keluarganya Kalau sekiranya Permasalahan Yang terjadi Bisa Bisa Diperbaiki Maka Mending Diperbaiki Tapi kalau Seandainya Misalkan Seorang istri Yang melakukan Kemaksiatan Sudah Sudah Diberikan Pemahaman Diberikan Pemahaman Lagi Dia melakukan Lagi Pemahaman Lagi Dia membangkang Lagi Sampai Terus-terusan Kalau seandainya Memang harus Berpisah Silahkan Itu jalan Terbaik Itu jalan Terbaik Silahkan Kalau seandainya Sudah Dinasihati Bahkan Sudah Diperingatkan Sudah Pindah Ranjang Juga Tidak ada Perubahan Sama sekali Mungkin Perpisahan Adalah Merupakan Jalan yang Terbaik Dari Allah Walaupun Kita tahu Bersama Bahwa Perpisahan Itu adalah Sesuatu Yang tidak Disukai Dibolehkan Tapi tidak Disukai Tapi menarik Teman-teman Ini ada Pernyataan Daripada Kiai Haji Jalaluddin Bukan Jalaluddin Jalaluddin Asyatibi Yang sering Isi di Darut Tauhid Ini menarik Buat saya Beliau menyampaikan Begini Tidak mungkin Allah membolehkan Tapi pada Pada saat Yang sama Allah membencinya Tidak mungkin Katanya Jadi kalau Seandainya Allah membolehkan Mana mungkin Ada 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 Sifat kebencian Daripada Allah Pada saat Yang sama Dan dulu Ceritanya Ada seorang Ustadz Ada seorang Ustadz Yang kemudian Komunikasi Dengan Siapa Dengan Kiai Haji Jalaluddin Asyatibi Yang pada Akhirnya Dengan berbagai Permasalahan Yang sudah Disampaikan Kata Kiai Haji Jalaluddin Asyatibi Kalau seandainya Memang itu Percaraan yang terbaik Gak apa-apa Gitu kan Gak apa-apa Karena memang Dibolehkan Hanya saja Sekali lagi Tadi ya Jangan Mudah Langsung Kemudian Memutuskan Perkara Untuk Bercerai Jangan Intropeksi Kembali Kedalam Diri Kita Boleh Jadi Masya Allah Selama ini Kita belum Maksimal Mendidik Istri Kita Kita Belum Maksimal Untuk Bisa Memberikan Pemahaman Yang terbaik Kepada Istri Kita Boleh Jadi Kita Belum Bersabar Dengan Dua Sabar Kali Lipat Lebih Besar Daripada Sabarnya Kita Kepada Teman Temannya Boleh Jadi Ada Yang Salah Karena Bagaimanapun Istri Kewajibannya Adalah Suami Dalam Hal Mendidik Jadi Sarang Saya Kalau Seandainya Memang Masih Bisa Diperbaiki Permasalahan Yang Memang Masih Bisa Diselesaikan Kita Juga Bisa Intropeksi Terhadap Mendidik Kita Sendiri Ini Adalah Karena Memang Kekurangan Saya Yang Belum Maksimal Masya Allah Itu Akan Lebih Baik Dan Kalau Seandainya Bisa Melakukan Seperti Itu Insya Allah Berikan Pahala Jihad Kita Itu Kan Itu Begitupun Ketika Seorang Istri Mendapatkan Suaminya Yang Ya Allah Ibadahnya Biasa Biasa Saja Itu Jihad Istri Di Sana Ayo Dorong Bantu Suaminya Untuk Melakukan Kebaikan Manaklah Suaminya Sudah Menjadi Seorang Yang Lebih Baik Istri Juga Akan Dapat Pahalanya Masya Allah Begitupun Seorang Suami Ketika Kemudian Istrinya Memang Belum Baik Menurut Kita Ayo Itu Jihad Kita Itu Jihad Kita Masya Allah Ya Karim Itu Saja Barangkali Yang Bisa Disampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Terima Kasih Ya Teman-teman Sekalian Sekali Lagi Ada Manfaatnya Untuk Kita Semuanya Hatun Nuhun Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Terima kasih Ustad Atas penyampaian materi Dan jawabannya Sangat mendalam Sekali Mungkin Kurang lebih Banyak sekali Pertanyaan Yang ingin Disampaikan Walaikumsalam Semua Kita akan Berlangsung Ke sesi Baik Terima kasih Ustad Kurang lebih Kami ucapkan Terima kasih Banyak Kepada Seluruh Teman-teman Semua Yang telah Hadir Hingga Saat Ini Dan Pada Dasarnya Hakikat Cinta Adalah Menggerapkan Yang Belum Genap Dan Menyempurkan Yang Belum Sempurna Baik Teman-teman Semua Kita akan Berlanjut Ke sesi Selanjutnya Yaitu Ustad Ada penyerahan Sertifikat Simbolis Dari Himpas UPI Kepada Ustad Iya Baik Ini penyerahan Kami ucapkan Terima kasih Kepada Ustad Yang telah Menyampaikan Pemateriannya Dan Ini Kurang lebih Sertifikat Yang Kita berikan Kepada Ustad Sebagai Simbolis Masya Allah Terima kasih Jazakumullah Khairan Khairan Saya mohon maaf Ini tadi Bang Tanjilal Sebagai ketua umum Puntan Masya Allah Sama-sama Puntan Puntan Baik Selanjutnya Kita beranjak Ke acara selanjutnya Yaitu Pembacaan Doa Kita akan Bersama-sama Menudukan Kepala Seraja Berdoa Berdoa Kepada Allah Untuk Mempersilahkan Kepada Ustad Untuk Memimpin Doa Tersebut Persilahkan Ustad Allahumma Duhai Duhai Allah Kelalayan Kepala Selama ini Mempuni Kebodohan Kami Mempuni Dosa-dosa Kedua orang Tua Kami Mempuni Dosa-dosa Keluarga Kami Mempuni Dosa-dosa Guru-guru Kami Orang-orang Yang menjadi Jalan Kami Bisa Kenal Dengan Mu Kami Bisa Yakin Kepada Kami bisa istiqamah dalam melakukan ketaatan ibadah kepadamu, ya Rabb. Jadikan akhir hayat kami, akhir hayat yang khusnul khotimah. Jauhkan daripada akhir hayat yang suhu khotimah. Duhai Allah, jadikan keluarga kami, keluarga yang soleh dan soleha. Keluarga yang amatkan daripada siksa bin laka jahannam kelak di akhirat kelak, ya Rabb. Berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang senantiasa. Bisa menjadikan segala sesuatunya untuk bisa beribadah kepadamu, ya Rabb. Ilmu yang bisa menjadi jalan kami terjaga daripada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ya Allah, berikan keyakinan kepada kami, keyakinan yang kuat. Kauan kau ladat yang maha segala kalanya. Kau dat yang maha kuasa. Kau dat yang maha tahu yang terbaik kepada hamba-hambanya, ya Rabb. Kepadamulah kami memohon, ya Rabb. Tidak ada daya, upaya, kekuatan. Selain daripada pertolonganmu yang kau berikan kepada kami. Tolong kami semuanya, ya Rabb. Bimbing kami dalam menjalani kehidupan ini. Jauh, bukan kami dari perbuatan dosa dan kemaksiatan, ya Rabb. Jaga keluarga kami, jaga anak-anak kami. Ya Allah, lembutkan hati kami. Lembutkan pasangan kami. Lembutkan hati anak-anak kami, ya Rabb. Hadirkan kepada kami kebaikan dimanapun, kapanpun, dengan siapapun kami berada. Istiqomahkan kami dalam ketahatan ibadah kepadamu, ya Rabb. Rabbana atina fi dunia hasanah, wa fil akhirat hasanah waqirah. Abbanah, subhana rabbika rabbilizzati amma yasifun. Wassalamun ala al-musallit. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon. Mohon, Ustaz. Jazakallah khasiran atas doanya yang disampaikan. Masya Allah. Baik, karena acara ini sangat seru sekali ya teman-teman. Kita telah di penghujung acara selanjutnya, yaitu penutupan. Marilah kita sama-sama tutup dengan bacaan Hamdallah bersama-sama. Alhamdulillah. 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 Baik teman-teman semua yang telah hadir pada hari ini, terima kasih banyak telah membersamai acara hingga akhir dengan kajian bedah kitab Kerotul Uyun, Himpunan Mahasiswa Muslim Pasal Jajana Universitas Merekaan Indonesia 2021 senantiasa membawa manfaat untuk kita semua dan semoga dengan acara ini bisa membawakan kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Amin. Baik, saya Luna Nur Anissa Zakyah. Mohon undur diri. Mohon maaf jika banyak kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan, dan baik disengaja maupun tidak disengaja. Bila Tipe Kuala Hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, teman-teman semua boleh on cam semua, kita akan foto bersama. Kita akan foto bersama yang mungkin akan dipandu oleh T. Asri untuk pemotretannya. Terima kasih. Untuk semuanya, mohon diaktifkan kameranya. Ya, baik teman-teman, silakan diaktifkan terlebih dahulu kameranya, kita akan berfoto bersama. Pertama, satu, dua, tiga. Yang kedua, satu, dua, tiga. Sudah. Terima kasih kepada semuanya. Baik, terima kasih T. Asri sudah membantu berjalanan acara ini. Baik Ustaz, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Dan yang sehat selalu Ustaz. Sepertinya Ustaz sedang sehat ya. Masya Allah. Amin, amin. Insya Allah. Mohon doanya. Baik, mohon ya. Tahluna ya teman-teman. Atau mohon saya izin lift duluan ya. Mohon, mohon. Syukuran untuk Allah. Wa'iyakum al-jajah, Masya Allah. Iya. Baik, teman-teman jangan lupa follow Instagram himpasupi. Himpas underscore upi. Teman-teman juga bisa mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan informasi mengenai info kajian-kajian yang akan berlangsung di kajian di himpas upi itu sendiri. Dan jangan lupa teman-teman mewakili teman-teman yang lain mengucapkan seluruh kepada teman-teman yang setelah hari pada hari ini. Terima kasih. Syukuran yang telah hadir sampai detik ini, teman-teman. Terima kasih banyak. Dan mohon untuk mengisi link presensinya. Teman-teman bisa merekomendasikan apa-apa saja yang sekiranya diinginkan oleh teman-teman semua, baik itu dalam waktunya ingin diperlama ataupun dalam kajiannya ingin diperdalam bahasanya apa. Nah, boleh nanti request kepada teman-teman untuk isi link presensinya. Dan jangan lupa teman-teman semua, di sini kami membuka donasi kepada teman-teman yang ingin berdonasi kepada DT Peduli. Nanti akan disebar oleh kita semua di grupnya ya, di DT Peduli. Di grup himpas upi, nanti kita akan share terkait donasi untuk teman-teman yang ingin wakaf maupun sedekah kepada DT Peduli. Terima kasih semuanya.